He he he, aku akan pergi jika kamu memberi saya uang, Hutian tanpa malu meminta uang dari Sumui. Kami tidak punya uang lagi, lebih baik kamu pergi dari sini, Sumui marah dan berteriak pada Hutian. Sumui sangat marah pada Hutian, orang ini tidak hanya menghancurkan kehidupan dirinya dan putrinya, tetapi juga membuatnya menderita hutang yang sangat besar. Haitian dulu pekerja keras, keduanya memiliki toko pakaian kecil, kehidupan mereka sangat terpenuhi saat itu. Tetapi suatu hari Hutian mulai mengetahui nama perjudian, Hutian menjual semua barang yang dimilikinya dan dihabiskannya dalam perjudian. Perlahan-lahan semua barang yang Hutian kehabisan, dia kehilangan akal dan dengan berani menawarkan tanah dan rumah untuk Jikong. Awalnya hanya 10 dolar, tetapi setelah beberapa tahun menunggak, utangnya kini 50 ribu dolar. Sumui tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar Jikong. Rumah dan tanah ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh ayah biologis Li Qingsu, tidak peduli bagaimana Sumui harus mempertahankan rumah ini, apapun yang terjadi. Aku tidak peduli, jika kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Hutian mengancam untuk tidak pergi jika tidak diberi uang oleh Sumui. Kamu pergi, kami tidak menerima kamu di tempat ini. Li Qingsu yang berada di belakang Sumui juga mengusir Hutian. Li Qingsu muak melihat wajah Hutian yang selalu mengintimidasi ibunya. Pelacur kecil, beraninya kamu mengatakan itu pada ayahmu, apakah kamu meminta pemukulan? Melihat ini, Sumui yang ada di depan berusaha mencegah Hutian memukuli putrinya. Hentikan, kamu tidak mendengar bahwa mereka berdua tidak menerimamu di tempat ini. Ye Chen, yang telah menonton selama ini, akhirnya mulai bertindak. Dia tidak suka melihat bagaimana orang ini berperilaku terhadap bibi Sumui dan Li Qingsu. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan keluarga ini? Hutian, yang saat ini dicengkeram oleh Ye Chen, bertanya dengan tidak puas. Aku teman Ye Chen, Li Qingsu. Ye Chen berkata kepada Hutian, nada suara Ye Chen tidak ramah. Kamu hanya teman Qingsu, beraninya kamu ikut campur dalam masalah keluarga seseorang. Hutian mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Ye Chen. Ye Chen tidak ingin melepaskan tangan Hutian. Hutian yang tidak bisa melepaskan diri dari Ye Chen mulai memberontak. Hutia menggunakan botol yang dipegangnya untuk mengenai, kleng, kepala Ye Chen sebelum memukul kepalanya. Ye Chen meninju botol itu di tangan Hutian sampai pecah berkeping-keping. Ye Chen memperkuat cengkeraman tangannya. Hutian merasa sakit ketika cengkeraman Ye Chen diperkuat. Dia segera berlutut di tanah. Bibi Su, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan orang ini? Ye Chen dengan sopan bertanya pada Sumui. Ye Chen cepat-cepat mengusir orang ini dari sini. Li Qingsu adalah orang pertama yang berbicara. Dia sangat takut melihat Hutian yang sering mengintimidasi dia dan ibunya. Kamu bisa mengusirnya dari tempat ini. Sumui sudah tidak punya perasaan terhadap pria ini. Baginya Hutian sekarang orang asing. Oke? Ye Chen mengangkat Hutian dan melemparkannya ke genangan lumpur di sisi jalan. Melihat Hutian mandi lumpur yang kotor? Ada sedikit kepuasan di hati Li Qingsu. Biasanya Hutian akan menganiaya ibunya untuk memberikan uang. Kali ini melihat Hutian dianiaya oleh Ye Chen membuat Li Qingsu bahagia. Hutian segera bangkit dari genangan lumpur kotor. Aku akan membunuhmu. Dia memandang Ye Chen dengan tatapan membunuh. Hutian mengambil sesuatu di sekitar dirinya untuk digunakan sebagai senjata untuk melawan Ye Chen. Ia mengambil balok kayu besar dan maju ke arah Ye Chen. Melihat Hutian yang tidak menyerah? Kali ini tendangannya menendang Hutian cukup keras. Hutian diterbangkan. Beberapa meter sebelum menabrak tembok bata milik tetangga. Hutian memegangi dadanya dengan rasa sakit. Dia mencoba bangkit dari tanah, hanya memperhatikanmu. Karena dia tidak bisa melawan pemuda ini Hutian lari dari tempat ini. Sebelum melarikan diri Hutian tidak lupa memberikan peringatan kepada Su Mui dan Li Qingsu. Setelah Hutian pergi ke Ye Chen, Li Qingsu dan Su Mui kembali memasuki rumah. Bibi Su siapa pria itu? Ye Chen bertanya siapa pria yang hanya mencari masalah. Su Mui mulai menjelaskan kepada Ye Chen siapa pria itu. Jadi dia adalah ayah tiri Li Qingsu, Ye Chen sekarang tahu siapa pria itu. Tapi Bibi, jika kamu tidak suka, mengapa tidak berpisah dengan orang itu? Ye Chen bertanya. Melihat bagaimana pria itu memperlakukan Su Mui dan Li Qingsu, Su Mui harus menceraikannya sehingga dia dapat dipisahkan dari orang itu. Aku tidak punya uang untuk biaya perceraian, selama kita bisa makan, kita sangat berterima kasih, kata Su Mui tanpa daya. Ye Chen mengerti alasan Su Mui, faktor ekonomi adalah alasan terbesar di masyarakat saat ini. Karena hari sudah gelap Ye Chen harus pulang, dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Qingsu dan Bibi Su Mui. Kingsu mengusir Ye Chen pergi, Su Mui menyuruh Li Qingsu untuk membawa Ye Chen pergi. Baiklah, Ibu, Li Qingsu berjalan keluar dengan Ye Chen. Ye Chen, terima kasih untuk hari ini. Li Qingsu berterima kasih pada Ye Chen. Tentu saja untuk membantu kita berdua dari masalah yang terjadi hari ini, ketika mengatakan ini Li Qingsu menundukkan kepalanya. Ternyata itu, aku tidak keberatan membantu, Ye Chen memberitahu Li Qingsu. Untuk mantelmu, aku akan mengembalikannya kepadamu besok saat kering. Kamu tidak perlu khawatir, karena mantel Ye Chen masih basah. Li Qingsu tidak mungkin memberikannya kepada Ye Chen. Lebih baik memberikannya besok pagi ketika sudah kering. Aku mengerti. Lalu sampai ketemu nanti, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Li Qingsu. Sampai jumpa, Li Qingsu melambai pada kepergian Ye Chen. Setelah Ye Chen menghilang, dia akhirnya kembali ke rumah. Ye Chen menggunakan ponselnya untuk menelpon seseorang. Panggilan itu terhubung, Halo saya butuh bantuan Anda untuk menemukan Jikong dan Hu Tian. Kemudian membawa mereka ke sini, setelah mengatakan bahwa Ye Chen menutup panggilan. Ye Chen akan sedikit membantu Li Qingsu memecahkan masalah yang dimiliki keluarganya. Saat ini Jikong sedang dirawat di rumah sakit. Kakinya yang terluka saat ini sedang dijahit oleh seorang dokter. Bangga, pintu kamar ditendang oleh seseorang. Seorang pria dengan tato memasuki ruang perawatan. Kalian cepat-cepat menyeretnya. Pria bertato itu menyuruh beberapa anak buahnya membawa Jikong. Tolong aku, Jikong terseret oleh orang-orang. Dokter yang melihat ini tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya melihat ke samping. Mereka tidak ingin berurusan dengan orang bermasalah yang memiliki masalah. Orang-orang ini menyeret Jikong dan membawanya ke mobil hitam di depan rumah sakit. Di dalam mobil ternyata ada juga Tian Tian yang mulutnya diisi lakban. Di sebelahnya Tian Tian ada orang yang tidak asing dengan Jikong. Bos serigala yang kamu inginkan dari si kecil ini, melihat orang yang ingin bertemu dengannya adalah Ailang. Jikong segera menyusut. Di depan Ailang, Jikong seperti ikan teri kecil. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, kata Ailang dengan acuh tak acuh. Ailang benar-benar hebat. Dalam waktu singkat ia berhasil menemukan keberadaan Hu Tian dan Jikong. Ailang membawa kedua orang ini untuk bertemu Ye Chen di tempat yang telah dijanjikannya. Mobil Ailang dengan sangat cepat tiba di tempat Ye Chen berada. Setelah tiba dia segera keluar dari mobil dan menyapa Ye Chen lagi, leluhur. Ye Chen menunggu Ailang di gang, melihat. Ailang datang dengan cepat Ye Chen puas. Apakah kamu menemukan mereka? Ye Chen bertanya. Leluhur? Aku menemukan mereka. Kalian cepat-cepat menyeret kedua orang itu keluar dari mobil, kata Ailang kepada beberapa anak buahnya untuk menyeret. Jikong dan Hu Tian keluar dari mobil. Jikong dan Hu Tian diseret di depan Ye Chen. Mereka berdua disuruh berlutut oleh pasukan Ailang. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Ye Chen bertanya pada Jikong dan Hu Tian. Tentu saja mereka berdua mengenal pemuda di depan mereka. Hari ini Jikong dan Hu Tian sama-sama mencari masalah dengan pemuda ini. Tidak disangka Ailang yang merupakan bos serigala merah sangat menghormati orang ini. Tuan, aku minta maaf karena menyinggung perasaanmu. Tolong luang aku, Jikong lebih pintar. Dia segera meminta maaf sehingga dia bisa keluar dari situasi saat ini. Aku minta maaf karena tidak memiliki mata dan menyinggungmu. Hu Tian juga segera meminta maaf kepada Ye Chen. Hu Tian tidak berpikir Sumui akan mengenal seseorang yang sehebat ini. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Ada hal lain yang aku butuhkan dari kalian. Ye Chen membuat mereka mengangkat kepala. Sungguh, kata Jikong dan Hu Tian dengan gembira. Jikong, aku mendengar bahwa sertifikat rumah Sumui ada di tanganmu. Apakah itu benar? Ye Chen bertanya pada Jikong. Itu benar? Jadi apa? Tanya Jikong dengan bingung. Aku ingin kamu mengembalikan sertifikat dan tidak pernah lagi mengganggu kehidupan Bibisu dan Li Kingsu. Apakah kamu mengerti? Kata Ye Chen dengan tegas. Tapi mereka masih punya hutang padaku, kata Jikong dengan enggan. Krak! Anak buah Ailang mengepalkan senjata yang dia bawa. Orang itu memandangi Jikong dengan senyum menyeramkan. Melihat ini Jikong hampir ketakutan setengah mati. Baik aku akan melakukannya. Meskipun Jikong tidak mau menyerah 50 ribu dolar, ia harus menyerah demi hidupnya. Uang dapat dicari, tetapi hidup hanya satu, yang bodoh yang ingin menukar kehidupan dengan 50 ribu dolar. Bagus. Apa yang kamu tunggu cepat lakukan sekarang? Ingat jangan pernah menyebutkan siapa aku di depan Li Kingsu dan Sumui. Ye Chen menyuruh Jikong untuk segera pergi. Ya, aku mengerti. Jikong dengan sedikit kesulitan mencoba berlari. Dia mengabaikan rasa sakit di pahannya dan berlari secepat yang dia bisa. Sekarang hanya Hutian yang ditinggalkan sendirian. Dan untukmu, kata Ye Chen, menunjuk Hutian. Ya, Hutian menegakkan tubuh dan menunggu keputusan Ye Chen. Aku ingin kamu meninggalkan kota ini dan tidak pernah kembali. Jika kamu berani kembali maka kamu akan tahu risiko yang harus kamu bayar. Ye Chen ingin Hutian menghilang dari kota ini selamanya. Dengan cara ini, Sumui dan Li Kingsu bisa hidup dengan aman dan damai. Ya, aku mengerti. Hutian tidak berani membantah perintah Ye Chen. Dia segera mengambil uang dari Ye Chen dan meninggalkan tempat ini. Tunggu aku berubah pikiran. Ye Chen berubah pikiran. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini pergi? Dia harus membuat orang ini menderita seperti bibi Sumui. Kalian memukulinya dan mengusirnya keluar dari kota ini? Ye Chen memerintahkan pasukan Ailang untuk memukul Hutian dan mengusirnya keluar kota. Tunggu? Tolong jangan ganggu aku, ah wajahku. Meskipun Hutian mencoba meminta belas kasihan, anak buah Ailang masih memukulnya. Setelah wajah Hutian bengkak di mana-mana, orang-orang Ailang memasukkan tas bawaan dan siap untuk membuang orang ini dari kota ini. Melihat kedua pria itu meninggalkan Ailang, maju ke depan Ye Chen, Nenek moyang apa yang kamu inginkan? Itulah yang saya inginkan untuk kebaikan semua orang, Ye Chen memberitahu Ailang. Jika itu adalah keinginan para leluhur, maka itu yang terbaik bagi mereka, kata Ailang dengan anggukan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, ini untukmu, Ye Chen mengambil buku teknik penguatan tubuh dan menyerahkannya kepada Ailang. Ailang menerima buku itu dari Ye Chen dan bertanya, Leluhur, apa ini? Ini adalah teknik penguatan tubuh, jika kamu bisa mempelajarinya ke tingkat yang cukup tinggi kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, bahkan peluru dan senjata tidak akan bisa melukaimu. Ye Chen menjelaskan kemampuan teknik ini kepada Ailang. Mendengar ini mata Ailang berbinar, dia tidak menyangka mendapat kemampuan curang dari leluhur ini. Untuk mempelajarinya tergantung pada seberapa hebat pengertianmu, bisnisku di sini sudah berakhir, sudah waktunya aku pergi. Semua orang sangat terkejut melihat Ye Chen menghilang ke udara. Ailang sendiri memegang buku ini seperti harta berharga yang pernah dimilikinya. Keputusan Ailang untuk mengikuti Ye Chen ternyata benar, ia mendapat banyak manfaat dari leluhur ini. Ayo kembali, Ailang dan semua orangnya segera masuk ke mobil dan kembali ke markas Gang Serigala Merah. Ye Chen hampir tiba di vila. Ketika Ye Chen masuk, dia telah menunggu oleh Zhao Yan Yan di ruang tamu. Suami ini jahat, Zhao Yan Yan bergegas menghampiri Ye Chen. Ada apa? Ye Chen segera bertanya dengan cemas. Itu? Kakekku sepertinya telah menemukan hubungan kita. Dia ingin mengajakmu pergi ke rumahnya. Sambil mengatakan ini ada sedikit ketakutan dalam nada suara Zhao Yan Yan. Oh itu saja? Aku pikir apa? Ye Chen lega mengetahui bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada keluarganya. Mengapa kamu begitu santai? Jika kakek tidak setuju dengan hubungan kita, bagaimana saya lakukan? Saya tidak ingin dipisahkan dari Anda. Zhao Yan Yan tampak menangis ketika dia mengatakan ini. Ye Chen memeluk Zhao Yan Yan untuk mencoba menenangkannya. Kamu tidak perlu khawatir, kami pasti bisa meyakinkan kakekmu. Ye Chen telah bertemu dengan Zhao Jin San. Zhao Jin San telah menganggap dirinya menantu masa depan. Itu sebabnya Ye Chen tidak khawatir ketika Zhao Yan Yan menyebutkan ini. Ye Chen sengaja menyimpan rahasia ini dari Zhao Yan Yan untuk masa depan kejutan. Zhao Yan Yan mulai tenang, mari kita bersiap-siap dan pergi ke rumah kakekmu. Setelah Zhao Yan Yan menenangkan, Ye Chen menyuruh Zhao Yan Yan untuk mulai bersiap-siap. Ye Chen juga harus mengganti pakaiannya. Ye Chen berubah menjadi jas abu-abu yang mahal. Dia masih harus menunggu sampai Zhao Yan Yan selesai berdandan. Setelah beberapa menit Zhao Yan Yan turun dari lantai atas, malam ini Zhao Yan Yan mengenakan gaun putih polos dengan motif kupu-kupu yang dibordir di beberapa bagian. Pin berbentuk kupu-kupu perunggu ditempatkan di sebelah rambut Zhao Yan Yan yang membuatnya terlihat sangat elegan. Zhao Yan Yan dalam setelan jas ini terlihat sangat cantik, seperti peri yang turun dari langit. Karena Ye Chen sering dilembabkan, Zhao Yan Yan menjadi lebih dan lebih cantik dan anggun seperti seorang dewi. Melihat ini Ye Chen tidak pernah mengalihkan pandangannya pada tubuh Zhao Yan Yan. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah ada bunga di wajahku? Zhao Yan Yan bertanya. Melihat Ye Chen menatapnya dengan bingung, Zhao Yan Yan tersenyum lembut. Itu karena Yan Yan sangat cantik, Ye Chen datang dan memeluk pinggang ramping Zhao Yan Yan. Ye Chen ingin memeluk kecantikan Zhao Yan Yan dan menyeretnya ke tempat tidur. Sayangnya itu tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Menerima pujian dari Ye Chen, hati Zhao Yan Yan sangat bahagia. Setiap wanita senang dipuji cantik, terutama oleh pria yang paling dicintainya. Ayo pergi, Zhao Yan Yan melingkarkan lengannya di lengan Ye Chen dan mengundang Ye Chen untuk pergi ke rumah kakeknya. Rumah kakek, Zhao ada di distrik militer, distrik ini adalah distrik teraman di kota. Tempat ini dijaga oleh orang-orang dari militer, yang juga ingin mencari masalah di distrik milik militer. Zhao Yan Yan menunjuk ke rumah besar milik kakeknya, Ye Chen segera mengendarai mobilnya ke gerbang rumah Zhao milik kakek. Melihat bahwa orang yang datang adalah wanita muda, para penjaga segera membiarkan mobil Ye Chen masuk. Ye Chen dan Zhao Yan Yan berjalan berdampingan menuju pintu masuk. Kali ini Zhao Yan Yan sedikit kesal ketika dia akan bertemu kakeknya, alasannya adalah Ye Chen ikut dengannya. Ding, Zhao Yan Yan menekan bel pintu. Setelah menunggu sebentar pintu terbuka, orang yang baru saja membuka pintu adalah Zhao Jin San. Hari ini Zhao Jin San mengenakan pakaian saat masih di militer. Alasan dia memakai pakaian ini adalah karena akan ada tamu yang datang dari ibu kota. Tamu ini adalah teman baik Zhao Jin San saat dia masih jenderal. Kakek Zhao tidak bertemu untuk waktu yang lama, Ye Chen memberi hormat kepada Zhao Jin San. Menantu masa depan akhirnya ingin datang juga, mari kita masuk. Zhao Jin San menyambut hangat Ye Chen. Melihat Ye Chen dan kakeknya sangat akrab membuat Zhao Yan Yan terlihat bodoh, skenario yang dipikirkan oleh Zhao Yan Yan hancur dalam sekejap. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen telah mengenal kakeknya, Zhao Yan Yan membenci karena Ye Chen tidak pernah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika kakeknya tidak menyukainya dan Ye Chen berhubungan dan akan memisahkan keduanya, ternyata hasilnya sebaliknya. Yan Yan apa yang kamu tunggu? Cepat masuk rumah, Zhao Jin San menyuruh Zhao Yan Yan untuk datang ke rumah. Zhao Yan Yan dengan sedih mengikuti di belakang Ye Chen dan kakeknya. Melihat merajuk Zhao Yan Yan cukup lucu. Di meja, makanan telah ditata dengan sangat rapi. Para pelayan memasak banyak makanan untuk banyak orang yang menyambut Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Ex ke meja adalah seorang wanita tua yang usianya mirip dengan Zhao Jin San. Nenek ini mengenakan pakaian yang cukup bagus. Ini adalah Nenek Zhao Yan Yan. Namanya adalah Tang Nu. Tang Nu menyuruh para pelayan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Melihat kedatangan Ye Chen, Zhao Jin San dan Zhao Yan Yan, Tang Nu menyambut mereka dengan senyum hangat. Ye Chen, akhirnya kamu Yan Yan yang datang. Tang Nu telah mempelajari nama Ye Chen dari suaminya Zhao Jin San. Menantu masa depan? Perkenalkan istriku Tang Nu. Dia akan menjadi Nenek Mertua masa depanmu. Zhao Jin San memperkenalkan Tang Nu kepada Ye Chen. Zhao Yan Yan yang mendengar ini memerah seperti apel. Dia tidak tahu bahwa kakeknya akan memberkati hubungannya dengan Ye Chen secepat ini. Nenek Tang, generasi muda senang bertemu denganmu. Ye Chen memberi hormat kepada Tang Nu. Tidak perlu terlalu formal. Kita akan menjadi keluarga di masa depan. Melihat Ye Chen terlalu formal, Tang Nu mencoba memberitahu Ye Chen untuk tidak terlalu formal dengan keluarga. Baiklah, Nenek, Ye Chen mengangguk pada Tang Nu. Kamu duduk? Kita masih harus menunggu tamu penting. Zhao Jin San menyuruh Ye Chen dan Zhao Yan Yan untuk duduk terlebih dahulu. Saat duduk, Zhao Yan Yan mencubit pinggang Ye Chen. Aduh, Yan Yan apa yang kamu lakukan? Ye Chen memprotes karena Zhao Yan Yan tiba-tiba mencubit keras pinggangnya. Itu adalah jawaban untuk bermain denganku. Zhao Yan Yan menggembungkan pipinya tidak puas. Dia masih tidak puas dengan Ye Chen. Hehehe, aku hanya ingin memberimu sedikit kejutan. Jangan marah, oke? Zhao Yan Yan menatap mata Ye Chen dengan lembut. Suami, sejak kapan kamu bertemu kakekku? Zhao Yan Yan bertanya kapan Ye Chen mengenal kakeknya. Aku bertemu dengan kakekmu sambil membantu Yue untuk menyelesaikan masalah di perusahaannya. Ye Chen mulai menjelaskan awal pertemuannya dengan Zhao Jin San. Jadi kamu kebetulan bertemu kakek, Zhao Yan Yan yang mendengar penjelasan Ye Chen. Dia sekarang mengerti. Mengapa sikap kakeknya mulai sedikit berubah? Kakek adalah orang yang sangat protektif. Bahkan Zhao Yan Yan harus membuat sejuta alasan untuk mendapatkan izin dari Lin Ruksi. Lin Ruksi sendiri akan melaporkan apa yang ingin dilakukan Zhao Yan Yan pada Zhao Jin San. Sekarang dia bebas, saudara perempuan Ruksi juga mulai membiarkan dirinya melakukan apa yang diinginkannya. Alasannya mungkin karena kakek Zhao telah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab keamanan Zhao Yan Yan kepada Ye Chen. Setelah menunggu cukup lama, tamu-tamu penting masih belum tiba. Yan Yan sebenarnya siapa tamu penting ini mengapa orang itu begitu lama datang? Sudah hampir satu jam Ye Chen dan Zhao Yan Yan menunggu di meja makan. Jika di sisinya tidak ada Zhao Yan Yan yang menemani Ye Chen pasti sudah bosan sampai mati. Di luar Zhao Jin San dan Tang Nu masih menunggu dengan sabar. Sampai sekarang tamu penting Zhao Jin San masih belum tiba. Beberapa saat kemudian deru helikopter terdengar. Ada tiga helikopter terbang di atas rumah Zhao Jin San. Salah satu dari tiga helikopter turun. Dua helikopter lainnya mengawasi dari atas. Halaman Zhao Jin San sangat besar, bisa menampung pendaratan helikopter terbesar. Setelah helikopter mendarat, pintu terbuka dan ada dua orang keluar dari helikopter. Satu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian militer sama seperti Zhao Jin San. Perbedaan antara bintang-bintang di pundak lelaki tua ini adalah lima bintang dan lebih banyak lencana, yang menunjukkan bahwa lelaki tua ini adalah jenderal tertinggi di militer. Dan lainnya ada wanita dewasa yang cantik, glamor dan anggun. Wanita ini setidaknya berusia sekitar 30 tahun. Wanita dewasa cantik ini mengenakan jas hitam, yang menambah kesan kedewasaan, wajah yang selalu tersenyum membuat semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita dewasa. Wanita ini adalah Su Mengshin, wanita yang pernah dibantu Ye Chen ketika pertama kali kembali ke bumi. Orang tua di depan Su Mengshin adalah kakeknya, dia bernama Su Wan Sen, saat ini menjabat sebagai jenderal tertinggi di militer. Meskipun berusia lebih dari 70 tahun, Su Wan Sen masih terlihat sangat kuat dan sehat. Su Wan Sen adalah jenderal tertinggi di negara itu, ia masih aktif memimpin militer karena sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikannya untuk memimpin militer di negara. Ini, kedua orang ini langsung menuju ke Zhao Jin San dan Tang Nu. Kakakku Jin San, lama tidak bertemu, Su Wan Sen memberi salam kepada Zhao Jin San. Hahaha, kita belum bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun. Datang ke sini, Zhao Jin San memeluk Su Wan Sen. Keduanya adalah teman yang telah melalui banyak pertempuran untuk menjadi seorang jenderal, sayangnya Zhao Jin San memutuskan untuk pensiun dini. Jenderal Su sudah lama tidak bertemu, Tang Su di samping Zhao Jin San juga memberikan salam hangat kepada Su Wan Sen. Halo, suster Nunu, jawab Su Wan Sen, Tang Nu. Mengsing dengan cepat menyapa saudara laki-laki Zhao Jin San dan saudari Tang Nu, melihat bahwa Su Mengsin masih tidak menyapa Zhao Jin San dan Tang Nu, Su Wan Sen menegur Su Mengsin. Su Mengsin akhirnya melangkah maju dan memberi hormat kepada Zhao Jin San dan Tang Nu, salam kakek Zhao, salam nenek-nenek Tang. Oh Mengsin satu dekade tidak melihatmu sekarang menjadi wanita yang sangat cantik, seorang suami yang menikahimu di masa depan kamu pasti akan sangat beruntung. Tang Nu memuji kecantikan Su Mengsin dewasa yang sangat terawat dengan baik. Sepuluh tahun yang lalu di mata Tang Nu, Su Mengsin masih seorang gadis kecil yang tidak bersalah. Setelah sepuluh tahun gadis kecil yang tidak bersalah itu telah berubah menjadi seorang wanita dewasa yang cantik, glamor dan anggun. Mengsin merasa terhormat dipuji oleh nenek Tang, kata Su sambil tersenyum hangat. Saudari Tang, Mengsin adalah cucu yang keras kepala, sampai sekarang semua lamaran dari tampan, kaya, dan memiliki karir yang baik semuanya ditolak olehnya. Aku tidak tahu berapa lama dia akan sendirian sepanjang waktu, Su Wan Sen tidak berdaya dengan Su Mengsin yang sampai sekarang belum menemukan pasangan. Usia Su Mengsin sudah 30 tahun, jika dia tidak segera menikah, Su Wan Sen takut akan sulit menemukan seseorang yang ingin menikahi cucunya. Saudara Wan Sen Anda tidak perlu khawatir, suatu hari Mengsin pasti akan menemukan seseorang yang cocok untuk dirinya sendiri. Zhao Jin San menghibur Su Wan Sen untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Mendengar hal ini dari kakeknya Su Mengsin agak kesal di hatinya, kakeknya selalu hanya menyebutkan masalah pasangan dan perkawinan. Meskipun kesal Su Mengsin masih bisa tersenyum di depan Zhao Jin San, Tang Nu dan kakeknya. Sudahlah, ayo masuk ke dalam, nenek Tang Nu mengundang semua orang untuk memasuki rumah. Ye Chen dan Zhao Yan Yan masih menunggu di kursi mereka dengan sabar, karena beberapa orang memasuki Ye Chen dan Zhao Yan Yan secara bersamaan melihat ke arah pintu masuk. Ye Chen melihat seorang wanita yang dikenal berjalan di belakang kelompok, wanita ini berjalan dengan sangat anggun. Kenapa dia ada di sini? Ye Chen terkejut melihat Su Mengsin lagi. Su Mengsin memandang ke arah meja makan, ketika dia melihat bahwa itu adalah Ye Chen, mata Su Mengsin berbinar. Mata Ye Chen dan Su Mengsin bertemu, Su Mengsin memberi Ye Chen senyum menggoda. Jika tidak ada orang di sini Su Mengsin akan memeluk Ye Chen sejak awal. Brother Jin San, siapa ini? Su Wan Sen bertanya siapa dua generasi muda yang duduk di kursi. Yang ini adalah Zhao Yan Yan, cucu perempuan saya, dan yang ini Ye Chen, menantu saya yang akan datang. Zhao Jin San memperkenalkan Zhao Yan Yan dan Ye Chen ke Su Wan Sen. Aku tidak menyesal Zhao Yan Yan akan menjadi gadis cantik setelah dewasa. Setelah mendengar dari Zhao Jin San, Su Wan Sen akhirnya ingat siapa Zhao Yan Yan. Tunggu, katamu pemuda ini adalah menantu masa depan, jadi kamu telah menemukan pria yang cocok untuk putrimu, kata Su Wan Sen iri. Sebenarnya Yan Yan sendiri telah menemukan cintanya, saya tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam masalah anak muda, kata Zhao Jin San kepada Su Wan Sen. Mengsin kamu lihat bahkan Yan Yan kecil telah menemukan cintanya, lalu kapan kamu akan melakukannya, Su Wan Sen mencoba memberikan dorongan kepada Su Meng Sin untuk cepat mendapatkan pasangan. Mendengar Ye Chen adalah menantu masa depan Zhao, Su Meng Sin merasa sangat tersesat di hatinya. Su Meng Sin memandang Zhao Yan Yan dengan iri, wanita muda ini bahkan lebih cantik dari dirinya. Tidak heran Ye Chen menyukai wanita ini. Yan Yan adalah tamu penting yang saya bicarakan, ini Su Wan Sen, jenderal besar militer, dan ini adalah cucu Su Meng Sin. Su Wan Sen, menggantikan Zhao Jin San yang memperkenalkan Su Wan Sen dan Su Meng Sin. Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera menyapa Su Meng Sin dan Su Wan Sen. Mari kita mulai makan malam, Zhao Jin San memutuskan untuk memulai makan malam. Karena kursi masing-masing sangat kosong, semua orang segera mencari kursi mereka sendiri. Su Meng Sin berjalan dan duduk di tepi jalan dengan sisi Ye Chen. Ye Chen saat ini dikepal oleh dua wanita cantik yang bisa menggulingkan kerajaan. Su Wan Sen memandang Su Meng Sin dengan aneh, biasanya cucunya tidak akan duduk di sebelah pria yang baru saja ditemuinya. Mari kita mulai dengan bersulang bersama, Zhao Jin San mengambil segelas anggur tanpa alkohol dan mengangkatnya ke udara. Semua orang mengikuti apa yang dilakukan Zhao Jin San, menghibur, semua orang segera minum anggur di setiap gelas. Zhao Jin San dan Su Wan Sen mulai berbicara tentang hal-hal di masa lalu. Ye Chen dan Zhao Yan Yan bercanda satu sama. Lain lagi, Su Meng Sin yang berada di samping Ye Chen kesal karena diabaikan oleh Ye Chen. Su Meng Sin memiliki ide-ide licik, dia melepaskan salah satu tumit height-nya, kaki Su Meng Sin yang lembut tiba-tiba menjerat kaki Ye Chen. Ye Chen merasakan sesuatu di bawah meja dengan lembut menyentuh kakinya dengan godaan, dia melihat ke bawah dan menemukan kaki Su Meng Sin yang cantik sedang bermain di kakinya. Ye Chen melirik Su Meng Sin dengan pandangan bertanya, melihat Ye Chen bingung Su Meng Sin tersenyum dan dengan berani menggoda Ye Chen. Ye Chen, ada apa? Melihat Ye Chen tiba-tiba berhenti berbicara, Zhao Yan Yan segera bertanya. Tidak apa-apa untuk hanya tersedak sebentar sambil minum anggur ini, Ye Chen membuat alasan untuk tidak tahu. Berhenti minum anggur? Ini air untukmu. Zhao Yan Yan segera mengambil air dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan menerima air ini dari Zhao Yan Yan. Di bawah meja, kaki lembut Su Meng Sin tidak jujur masih menjebak kaki Ye Chen. Su Meng Sin lebih berani lagi, dia mengulurkan tangan ke paha Ye Chen dan memutar jarinya di sana. Ye Chen dengan sabar menolak godaan Su Meng Sin, melihat Ye Chen masih mengabaikan dirinya sendiri. Su Meng Sin semakin ingin membuat Ye Chen menatapnya. Ark, Ye Chen mengerang pelan, tangan Su Meng Sin tiba-tiba meremas adik Ye Chen dengan lembut. Ye Chen tidak tahu bahwa Su Meng Sin sangat berani melakukan sesuatu seperti ini. Su Meng Sin terkejut menyentuh benda besar Ye Chen, karena seorang wanita dewasa tentu saja Su Meng Sin sudah sangat menyadari masalah ini. Dia tidak berpikir Ye Chen memiliki modal sebanyak ini. Terlebih lagi, ia belum sepenuhnya terjaga. Jika sudah sepenuhnya terjaga, dapatkah ia memasuki tubuh wanita? Ye Chen sebenarnya apa yang salah denganmu? Zhao Yan Yan semakin khawatir tentang Ye Chen. Dia belum pernah melihat Ye Chen berperilaku seaneh hari ini. Tidak apa-apa hanya masalah kecil, di mana kamar mandi. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Ye Chen ingin pergi dari godaan Su Meng Sin. Kamu lurus lalu belok kiri. Zhao Yan Yan memberi arah ke kamar mandi. Ye Chen segera pergi ke kamar mandi yang kata Zhao Yan Yan. Melihat Ye Chen bangkit dari tempat duduknya, Su Meng Sin segera menarik tangannya dari adik Ye Chen sehingga tidak ada yang tahu. Ye Chen segera pergi ke kamar mandi, sambil berjalan Ye Chen mencoba menyembunyikan tenda yang berdiri di selangkangannya. Melihat Ye Chen melarikan diri, Su Meng Sin tidak puas, di mana Su Meng Sin bisa membiarkan Ye Chen melarikan diri dengan mudah. Aku juga ingin pergi ke kamar mandi, setelah mengatakan itu kepada kakek dan kakek Zhao, Su Meng Sin segera pergi setelah Ye Chen ke kamar mandi. Melihat ini ada sedikit kecurigaan di mata Zhao Yan Yan. Ketika di kamar mandi Ye Chen segera mencuci wajahnya dengan menggunakan air dari tempat sampah untuk menenangkan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Su Meng Sin bisa seberani itu, dengan tubuh dewasa yang menggoda di mana mungkin Ye Chen bisa tahan. Tiba-tiba seseorang memeluk dirinya sendiri dari belakang, orang ini memeluk leher Ye Chen. Mun Yu, Ye Chen merasakan sensasi benda lembut di punggungnya, tanpa harus berbalik Ye Chen sudah tahu benda apa yang menekan di punggungnya. Su Meng Sing, apa yang kamu lakukan? Berhenti menggodaku, Ye Chen tidak tahan dengan godaan Su Meng Sin. Dua kelinci besar Su Meng Sin sedikit lebih besar dari milik Liu Yue, apalagi sensasi ini sangat lembut. Tunggu, Jangan bilang dia tidak memakai pakaian dalam, Ye Chen merasa bahwa dua kelinci besar Su Meng Sin hanya dipisahkan oleh kain tipis. Panggil aku Meng Sin, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Su Meng Sin berbisik di telinga Ye Chen dengan sangat lembut. Mendengar ini, tulang Ye Chen sepertinya ingin meleleh, wanita dewasa seperti Su. Meng Sin benar-benar memiliki godaan fatal bagi pria. Setelah kejadian itu Su Meng Sin berusaha mencari Ye Chen dengan segala cara, bahkan Su Meng Sin meminta bantuan dari intelijen negara ini untuk menemukan Ye Chen, sayangnya dia tidak dapat menemukan Ye Chen. Karena dia tidak menemukan Ye Chen, Su Meng Sin merasa putus asa. Sejak terakhir kali Ye Chen menyelamatkan diri, Ye Chen sudah menduduki hati Su Meng Sin. Dan akhirnya Su Meng Sin sangat senang melihat Ye Chen lagi. Sejak terakhir kali Ye Chen menyentuhnya, Su Meng Sin mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Dia merasa lebih bergerah daripada sebelumnya. Setiap malam Su Meng Sin memimpikannya hal-hal kotor bersama dengan Ye Chen. Karena Su Meng Sin sudah bersatu kembali tidak akan membiarkan Ye Chen pergi. Dia tidak peduli meskipun Ye Chen punya pacar atau tunangan. Yang paling penting dia ingin bersama Ye Chen. Saudari Meng Sin dapatkah kamu melepaskanku? Aku tidak tahan seperti ini, Ye Chen bertanya dengan sopan kepada Su Meng Sin. Mendengar ini, Su Meng Sin akhirnya ingin melepaskan Ye Chen. Hehehe, akhirnya aku menemukanmu juga. Sekarang kamu tidak akan bisa lari dari wanita tua ini, kata Su Meng Sin dengan senyum yang sangat menggoda. Mengapa saya harus lari? Kota ini adalah rumah saya, kata Ye Chen. Siapa yang lari dariku ketika aku mencoba mengundangmu kembali bersama? Su Meng Sin menunjuk ke dada Ye Chen menggunakan jari-jarinya. Su Meng Sin masih marah karena Ye Chen bersembunyi ketika dia mengundangnya kembali ke ibu kota. Jika saja sebelum dia dan Ye Chen kembali bersama, mungkin sekarang hubungan mereka telah berkembang sangat jauh. Ya aku tidak punya pilihan lain, toh kau tahu sendiri bahwa pada waktu itu aku harus kembali ke sini. Ibu kota adalah tempatmu sementara ini adalah tempat aku tinggal, kata Ye Chen. Alasan Ye Chen tidak ingin tinggal bersama Su Meng Sin adalah karena dia bertindak seperti ingin terlalu terlibat dengan urusan militer. Dari perkataan kakek Zhao, kakek Su Meng Sin adalah jenderal tertinggi. Jika pada saat itu dia pulang bersama dengan Meng Sin akan ada banyak pertanyaan untuknya. Huf, kamu mencoba menghindar? Aku tahu kamu takut dengan latar belakangku. Jadi kamu pergi, Su Meng Sin dengan sangat cerdik menebak alasan Ye Chen pergi pada waktu itu. Ye Chen tidak tahu bahwa Su Meng Sin ternyata sangat pintar dalam menganalisis. Yah, itu tidak terlalu penting. Jadi apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Kata Ye Chen, menanyai Su Meng Sin. Terkikik, aku menginginkanmu, kata Su Meng Sin sambil mengjilat bibirnya yang menggoda. Ye Chen merasa setiap langkah Su Meng Sin sangat menggoda, jangan bermain denganku. Katakan padaku apa yang sebenarnya kau inginkan. Kali ini Ye Chen berkata dengan wajah jenius. Su Meng Sin berjalan menuju Ye Chen, tubuhnya tiba-tiba bersandar di dada Ye Chen. Ye Chen tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam keadaan ini. Tentu saja tangan Ye Chen memeluk pinggang willow Su Meng Sin. Su Meng Sin mendapatkan kembali rasa nyaman dari Ye Chen. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Su Meng Sin. Waktu berlalu sangat cepat, tangan Ye Chen mulai dengan tidak jujur menyentuh tubuh Su Meng Sin yang telah berkembang dengan sangat baik. Su Meng Sin segera bergidik saat tangan Ye Chen menyentuh tubuhnya. Perasaan mati rasa mulai menyebar ke seluruh tubuh Su Meng Sin. Tubuh Su Meng Sin sangat sensitif, hanya disentuh oleh Ye Chen sejenak saat bagian bawah Su Meng Sin mulai basah. Melihat Su Meng Sin tidak berkelahi dengan Ye Chen menjadi lebih berani, dia memindahkan tangannya ke dua kelinci besar Su Meng Sin. Ah, ketika kelinci besarnya disentuh, Su Meng mengerang pelan. Ye Chen melepaskan wanita tua ini? Aku hanya bercanda denganmu. Su Meng Sin mencoba melepaskan diri dari cengkeraman jahat Ye Chen. Su Meng Sin hanya ingin menggoda Ye Chen agar tidak berpikir bahwa reaksi Ye Chen akan seperti ini. Jadi kamu hanya bermain-main menggodaku selama ini, Ye Chen tidak puas dengan kata-kata Su Meng Sin. Kamu sudah memiliki tunangan kecil yang cantik, bagaimana kamu bisa tertarik pada seorang wanita tua sepertiku, kata Su Meng Sin dengan wajah sedih. Perbedaan usia antara keduanya sangat besar yang merupakan penghalang bagi Su Meng Sin untuk memulai hubungan. Siapa yang percaya kamu adalah wanita tua? Kamu masih terlihat seperti wanita cantik berumur 20 tahun, Ye Chen memuji kecantikan Su Meng Sin. Su Meng Sin sangat senang dipuji dengan sangat tulus oleh Ye Chen, wajah Su Meng Sin memerah karena malu. Ayo kembali, orang-orang mungkin akan curiga. Su Meng Sin segera menuju ke pintu kamar mandi. Sebelum meninggalkan Su Meng Sin berbalik dan mengatakan sesuatu, jika Anda terus berperilaku baik, di masa depan saya akan memberi Anda hadiah khusus, Su Meng Sin mengatakan itu sambil mengangkat dua kelinci kecil menggunakan kedua lengannya. Setelah mengatakan bahwa Su Meng Sin keluar dari kamar mandi, Ye Chen tidak benar-benar mengerti apa kata-kata terakhir Su Meng Sin. Ye Chen ditinggalkan sendirian, bagian bawah Ye Chen masih berdiri karena godaan Su Meng Sin sebelumnya, wanita itu tampaknya merupakan reinkarnasi dari sucubus, kata Ye Chen dengan geram. Ye Chen sangat marah karena tidak ada tempat untuk curhat, Su Meng Sin, lihat saja suatu hari aku pasti akan membuatmu melayaniku di tempat tidur, Ye Chen bersumpah dalam hatinya. Ye Chen menunggu sebentar untuk menenangkan adiknya. Setelah kembali normal Ye Chen kembali ke ruang perjamuan. Ketika Ye Chen kembali, Zhao Jin San dan Su Wan Sin sudah sangat mabuk. Ternyata mereka berdua minum anggur berusia 90 tahun. Tang Nu tanpa daya berusaha menghentikan kedua orang ini dari minum anggur, jika terus seperti ini mereka benar-benar tidak akan bisa bangun lagi. Di sisi lain Su Meng Sin telah mengubah kursi ke sisi Zhao Yan Yan, dia berbicara dengan Zhao Yan Yan, tampaknya mereka berdua mulai menjadi lebih akrab. Ye Chen datang ke sini, mari kita coba anggur ini. Zhao Jin San mengundang Ye Chen untuk bergabung dalam minuman. Ye Chen tersenyum dan pergi ke sisi Zhao Jin San untuk minum bersama. Jin San, bagaimana kamu bisa memberikan minuman keras kepada siswa sekolah? Di sisi lain Tang Nu memarahi Zhao Jin San karena memberikan minuman keras kepada Ye Chen. Ayo, jangan terlalu ketat, orang-orang yang berani minum di masa muda mereka pasti akan berhasil di masa depan. Zhao Jin San menuangkan anggur 90 tahun ke gelas Ye Chen. Ye Chen mulai menyesap anggur dalam gelasnya. Setelah satu jam, lima botol anggur telah dikonsumsi oleh tiga orang ini. Untungnya toleransi Ye Chen cukup tinggi. Di antara tiga orang ini Ye Chen masih memiliki sedikit kesadaran. Zhao Jin San dan Zhao Jin San tidak bisa lagi minum. Mereka meletakkan kepala mereka di atas meja, seolah-olah kedua orang tua ini tidak lagi sadar. Melihat ini, Nenek Tang Nu menggelengkan kepalanya. Tang Nu mencoba untuk menopang Zhao Jin San kembali ke kamar. Mengsin cepat membantu kakekmu di lantai atas. Kami telah menyiapkan kamar untuknya, kata Tang Nu kepada Su Mengsin untuk merawat kakeknya, Su Wan San. Su Mengsin segera berdiri dan pergi untuk mendukung kakeknya, ke kamar yang disediakan Tang Nu. Yan Yan kamu urus Ye Chen, Tang Nu menyuruh Zhao Yan Yan untuk merawat Ye Chen yang mungkin juga mabuk. Sekarang di tempat ini hanya ada istri Zhao Yan Yan dan Ye Chen, di mana kamarmu, Ye Chen membawa tubuh Zhao Yan Yan seperti seorang putri. Di sana, dengan wajah memerah, Zhao Yan Yan menunjuk ke arah yang menuju ke kamarnya. Kamar Zhao Yan Yan berada di lantai tiga, Ye Chen dengan cepat pergi ke kamar Zhao Yan Yan. Untuk membuka pintu, dia menendang menggunakan kakinya. Ye Chen melempar Zhao Yan Yan ke ranjang, ranjang Zhao Yan Yan sangat harum. Ye Chen segera menekan Zhao Yan Yan di bawah tubuhnya, Zhao Yan Yan menanggapi dengan melingkarkan lengannya di leher Ye Chen. Karena dia terbiasa bersama Ye Chen, dia tidak malu seperti sebelumnya. Ye Chen mencium bibir ceri Zhao Yan Yan, Zhao Yan Yan mulai menanggapi ciuman Ye Chen dengan penuh semangat. Yan Yan kamu sangat cantik, malam ini aku tidak akan membiarkanmu tidur, Ye Chen mulai menangisi gaun Zhao Yan Yan. Akhirnya Ye Chen punya tempat curhat setelah tergoda sampai akhir oleh Sumeng Xin. Zhao Yan Yan menutup matanya menunggu apa yang akan dilakukan Ye Chen selanjutnya. Mengetuk, 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 seseorang mengetuk pintu dari luar ruangan ini. Ye Chen, tunggu sebentar, itu mungkin nenekku, Zhao Yan Yan dengan panik menyingkirkan Ye Chen dan bangkit dari tempat tidur. Setelah membiarkan Zhao Yan Yan pergi, Ye Chen berbaring di tempat tidur. Zhao Yan Yan segera menuju ke pintu untuk membuka pintu. Ketika Zhao Yan Yan membuka pintu, dia sedikit terkejut, orang yang mengetuk pintu itu bukan neneknya, tetapi Sumeng Xin. Adik perempuan Meng Xin apa yang kamu inginkan pada waktu malam ini ke kamarku? Zhao Yan Yan segera bertanya apa yang diinginkan oleh Sumeng Xin di kamarnya saat malam begini. Sumeng Xin mengintip ke dalam, melihat Ye Chen di dalam, Sumeng Xin bersemangat. Sumeng Xin telah berubah menjadi piyama yang cukup i, dia datang ke sini karena dia ingin mencoba tidur dengan Ye Chen. Adik Yan Yan, bisakah aku tidur denganmu malam ini? Sumeng Xin bertanya dengan lembut. Kamar? Mengapa Sumeng Xin harus tidur di kamarnya? Zhao Yan Yan mulai menebak apakah Sumeng Xin memiliki hubungan dengan Ye Chen. Tidak masalah jika kita bisa tidur bertiga, itu akan sangat menyenangkan, kata Sumeng Xin bersemangat. Melihat Sumeng Xin tidak membanta ini, Zhao Yan Yan mengundang Sumeng Xin untuk memasuki kamarnya. Dari dalam kamar Ye Chen telah mendengar percakapan Sumeng Xin, sepertinya wanita ini berniat untuk menggoda dirinya lagi, dia tidak akan membiarkan Sumeng Xin mengacaukan apa yang ingin dia lakukan dengan Zhao Yan Yan. Karena kasur Zhao Yan Yan kecil, tidak mungkin menampung tiga orang, Zhao Yan Yan harus melipat kasur ke dinding. Sekarang mereka bertiga berbaring di lantai dengan alas yang cukup tebal dan hangat. Posisi tidur saat ini, Sumeng Xin berada di paling kanan, Zhao Yan Yan di tengah dan Ye Chen di paling kiri. Zhao Yan Yan mematikan lampu, setelah lampu padam semua orang langsung tertidur. Setelah hampir 20 menit waktu berlalu, Ye Chen akhirnya bertindak, dia mulai memegang tubuh di belakang piyama Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan telah mengganti pakaiannya dengan piyama sutra yang sedikit transparan. Ah, merasa Ye Chen menyentuh tubuhnya, Zhao Yan Yan mengerang. Ah, suami, apa yang kamu lakukan? Ah, adik perempuan mengsin kemudian melihat apa yang kita lakukan, sambil mengerang Zhao Yan Yan berbisik dengan suara yang sangat kecil kepada Ye Chen. Aku tidak peduli apa yang kuinginkan adalah Yan Yan kesayanganku. Jika dia bangun kita cukup menyeretnya bersama kita, Ye Chen sangat berbisik di telinga Zhao Yan Yan. Ye Chen tidak tahan dengan godaan Zhao Yan Yan, pada saat genting Su Mengsin benar-benar berani mengganggunya. Tapi suami, apakah kamu yakin? Zhao Yan Yan sedikit ragu saat melakukan hal-hal di belakang Su Mengsin. Yan Yan, ayolah, Ye Chen meringis di telinga Zhao Yan Yan. Godaan Ye Chen benar-benar tak tertahankan untuk Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan hanya bisa mengangguk pada Ye Chen. Melihat Zhao Yan Yan setuju, Ye Chen sangat senang. Dia membalikkan tubuh Zhao Yan Yan lalu mengangkat piyama Zhao Yan Yan. Dua kelinci putih. Zhao Yan Yan terlihat di depan tubuh Ye Chen. Tidak peduli berapa kali Ye Chen melihatnya, dia tidak pernah bosan dengan Zhao Yan Yan. Meskipun properti Zhao Yan Yan tidak terlalu besar, tingkat ketahanan dan kelembutannya luar biasa. Ye Chen membenamkan kepalanya di kedua kelinci putih Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan sedikit geli ketika rambut Ye Chen menyentuh kulitnya. Ye Chen membuka mulutnya dan memasukkan ceri merah muda Zhao Yan Yan. Ah, ketika Ye Chen memasukkan sakunya, Zhao Yan Yan segera mengerang dengan sangat puas. Zhao Yan Yan menutup mulutnya menggunakan tangannya agar suaranya tidak bocor, sesekali Zhao Yan Yan melihat kembali untuk memeriksa Su Meng Xin. Posisi tidur Su Meng Xin saat ini menghadap ke kanan, sehingga Zhao Yan Yan hanya bisa melihat punggung Su Meng Xin. Su Meng Xin tidak tertidur sekarang. Ketika dia akan tidur, dia mendengar erangan Zhao Yan Yan dari belakang. Su Meng Xin ingin melihat apa yang akan dilakukan Zhao Yan Yan dan Ye Chen di belakangnya. Tetapi karena malu, Su Meng Xin tidak berani untuk melihat. Dia hanya bisa mendengar erangan Zhao Yan Yan yang membuat tubuhnya mulai memanas. Su Meng Xin tidak berharap kedua orang ini sangat berani. Berapa umur kedua orang ini sudah melakukan hal-hal seperti ini pada usia ini. Su Meng Xin merasa dia jauh dari Zhao Yan Yan. Pada usia 30 tahun Su Meng Xin bahkan tidak memiliki hubungan dengan seorang pria sama sekali. Pria yang melakukan kontak terdekat dengan Su Meng Xin hanyalah Ye Chen. Dan saat ini pria itu melakukan hal-hal antara pria dan wanita di belakangnya. Ah, suami jangan terlalu kuat. Zhao Yan Yan memprotes saat Ye Chen menggigit bagian atas ceri dengan sangat kuat. Yan Yan, kedua buah ceri kamu sangat lesat. Aku benar-benar ingin menggigit mereka. Ye Chen kembali menggigit puncak ceri Zhao Yan Yan. Melihat Ye Chen menikmatinya, Zhao Yan Yan senang. Zhao Yan Yan mencoba yang terbaik untuk menjaga suaranya agar tidak didengar oleh Su Meng Xin. Ada sedikit kegembiraan ketika dia berpikir tentang menemukan Su Meng Xin. Rangan kecil Zhao Yan Yan masih bisa didengar oleh Su Meng Xin. Suara ini seperti bisikan setan di telinga Su Meng Xin. Tubuh Su Meng Xin sangat tidak nyaman karena ada ribuan serangga merangkak di tubuhnya. Tanpa sadar Su Meng Xin mulai menyentuh tubuh bagian bawahnya menggunakan tangannya. Su Meng Xin adalah wanita yang kesepian. Dan sesekali dia menghibur dirinya sendiri, tubuh Su Meng Xin sekarang membutuhkan belayan pria. Suamiku, aku ingin itu. Cepat masuk, Zhao Yan Yan tidak tahan lagi. Dia ingin daging Ye Chen menempel di tubuhnya. Kalau begitu bantu aku melepas celanaku, Ye Chen berbaring telentang. Zhao Yan Yan tahu apa yang diinginkan Ye Chen. Dengan sangat hati-hati Zhao Yan Yan pindah ke bagian bawah tubuh Ye Chen. Zhao Yan Yan mulai melepas celana Ye Chen. Ketika bagian terakhir dirilis oleh Zhao Yan Yan, adik laki-laki Ye Chen terpental dan menamparkan wajah Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan cukup terkejut karena ini. Tidak peduli seberapa sering Zhao Yan Yan melihat benda besar ini. Dia tidak bisa percaya bahwa benda ini bisa memasuki tubuhnya sendiri dan memberikan kesenangan luar biasa. Zhao Yan Yan menyentuh adik Ye Chen dengan tangannya. Ye Chen merasa sangat menyenangkan ketika tangan Zhao Yan Yan membelai adiknya dengan sangat lembut. Tangan Zhao Yan Yan mulai turun ke tempat dua kotak pun Ye Chen, jadi ini adalah tempat di mana sirup lesat dibuat. Zhao Yan Yan sedikit meremas dua telur di kotak pun. Tubuh Ye Chen bergidik ketika Zhao Yan Yan melakukan ini. Ada sedikit rasa sakit bercampur dengan kesenangan ketika Zhao Yan Yan melakukan ini. Istri Anda harus lembut pada bagian itu, jika rusak suami Anda tidak akan bisa menjadi laki-laki, kata Ye Chen kepada Zhao Yan Yan. Itu sebenarnya bagus, jadi tidak akan ada wanita yang tubuhnya dihancurkan di bawah senjata ini, kata Zhao Yan Yan main-main. Zhao Yan Yan sedikit mencondongkan kepalanya ke depan dan membuka bibir ceri kecilnya. Tongkat daging Ye Chen masuk ke tempat yang hangat dan lembab. Di antara tiga wanita Ye Chen, hanya Zhao Yan Yan yang ingin menahan diri dengan menggunakan mulutnya. Liu Yue dan Fu Lan Ling tidak ingin melakukan ini. Mereka takut ketika mencoba memasukkan benda besar Ye Chen ke dalam mulut mereka. Jubo, 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 gesekan antara pikiran besar Ye Chen dan mulut Zhao Yan Yan terdengar cukup keras. Zhao Yan Yan telah melupakan Sumeng Xin yang berada di sebelah. Dia sangat fokus melayani Ye Chen. Zhao Yan Yan mengjilat, mengangkat, dan memuntahkan tongkat daging Ye Chen. Zhao Yan Yan terus mengulangi bahwa Yan Yan kau luar biasa, Ye Chen mengerang senang. Dia tidak berharap teknologi Zhao Yan Yan menjadi lebih luar biasa. Melihat wajah Ye Chen yang benar-benar menikmatinya, Zhao Yan Yan bahkan lebih bersemangat. Su Meng Xin tidak tahan lagi, dia berbalik untuk mencoba mengintip apa yang terjadi. Su Meng Xin sangat terkejut ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan saat ini berada di bawah tubuh Ye Chen dan sedang melayani benda yang sangat besar dan kuat. Su Meng Xin pertama kali melihat objek pria secara langsung, dia hanya pernah melihat hal seperti ini di video pulau kecil di internet. Bahkan Zhao Yan Yan bisa memasukkan setengah dari benda besar ini ke mulutnya. Apakah ini benar-benar nikmat? Saya juga ingin mencobanya, melihat Zhao Yan Yan benar-benar menikmatinya. Su Meng Xin ingin mencobanya sendiri. Su Meng Xin tidak tahan lagi, dia segera bangkit dan melihat ke arah Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Melihat Su Meng Xin yang telah terbangun, Zhao Yan Yan menghentikan layanannya. Zhao Yan Yan membungkuk di atas pangkal paha Ye Chen, dia tidak berani memandang ke arah Su Meng Xin. Zhao Yan Yan sangat malu, hal-hal menyenangkan dibagikan dengan Ye Chen ditindas oleh Su Meng Xin. Su Meng Xin tidak berkata apa-apa, dia merangkak ke sisi Zhao Yan Yan, adik perempuan Yan Yan boleh saya bergabung. Kata-kata Su Meng Xin mengejutkan Zhao Yan Yan, Zhao Yan Yan segera menarik benda Ye Chen dari mulutnya. Zhao Yan Yan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Adik perempuan Meng Xin, bolehkah aku tahu mengapa kamu ingin ikut melakukan ini? Dengan senyum Zhao Yan Yan bertanya pada Su Meng Xin. Wajah Su Meng Xin merah seperti apel. Itu karena aku menyukai Ye Chen, sejak pertama kali Ye Chen menyelamatkanku saat itu aku sudah menyukainya. Su Meng Xin memandang Ye Chen dengan malu-malu. Ye Chen hanya berpikir bahwa Su Meng Xin hanya menggoda dirinya sendiri, tidak berpikir bahwa wanita dewasa yang glamor dan anggun ini benar-benar menyukainya. Jadi begitu, kamu bisa bergabung, datang ke sini. Dengan malu-malu Su Meng Xin mendekati adik lelaki Ye Chen. Adik Meng Xin, pernahkah kamu melakukan hal seperti ini sebelumnya? Zhao Yan Yan bertanya pada Su Meng Xin. Su Meng Xin menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin Su Meng Xin melakukan ini dengan suatu perilaku? Bagus, izinkan saya mengajari Anda cara membuat suami bahagia. Zhao Yan Yan terlihat seperti seorang guru yang ingin mengajar murid-muridnya. Perbedaannya adalah ini adalah pelajaran tentang pria dan wanita. Su Meng Xin mencoba menyentuh benda besar Ye Chen, dia merasa itu sangat panas, keras dan berkedut di tangannya. Adik Meng Xin bagaimana rasanya menyentuh benda ini? Zhao Yan Yan bertanya pada Su Meng Xin. Rasanya panas, keras dan sedikit mengejang. Su Meng Xin dengan jujur menjawab Zhao Yan Yan. Kalau begitu coba gerakkan tanganmu ke atas dan ke bawah, Zhao Yan Yan mengajari Su Meng Xin bagaimana melayani adik lelaki Ye Chen. Su Meng Xin mulai berusaha memompat tangannya ke atas dan ke bawah. Ye Chen, yang sampai sekarang belum berbicara, merasa tangan Su Meng Xin sangat lembut, jari Su Meng Xin meremas barang-barangnya dengan sangat lembut. Kamu Meng Xin yang sangat berbakat, rasanya enak sekali, Ye Chen memuji Su Meng Xin. Ye Chen sudah memutuskan malam ini dia akan membuat Zhao Yan Yan dan Su Meng Xin melayaninya semalaman. Su Meng Xin tampak sangat senang ketika menyentuh benda ini, dia sepertinya baru saja diberikan mainan baru yang dia sukai. Adik Yan Yan apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Su Meng Xin bertanya pada Zhao Yan Yan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Su Meng Xin juga ingin merasakan apa yang dirasakan Zhao Yan Yan sebelumnya. Kakak Meng Xin mencoba mengjilat benda ini seperti kamu memakan es loli. Zhao Yan Yan menginstruksikan Su Meng Xin untuk mencoba mengjilat benda ini. Setelah mendengar ini, Su Meng Xin ragu-ragu sedikit. Su Meng Xin membulatkan hatinya dan mendekatkan wajahnya ke adik Ye Chen. Ah, aroma benda ini membuat kepalaku sedikit pusing. Aroma pria yang dilepaskan dari objek ini membuat Su Meng Xin sedikit pusing. Su Meng Xin menjulurkan lidah kecilnya dan mulai mengjilat tongkat daging Ye Chen. Su Meng Xin merasa bahwa benda ini asin dan masam. Melihat bahwa Su Meng Xin sangat ii, Ye Chen tidak tahan. Adik laki-laki Ye Chen tumbuh lebih besar. Melihat hal ini semakin besar Su Meng Xin bahkan lebih takut. Adik Meng Xin, lihat suamiku sangat bahagia. Kamu harus terus melakukannya seperti itu, kata Zhao Yan Yan mengawasi di samping Su Meng Xin. Su Meng Xin mulai sangat takut untuk mengjilat benda ini. Dia merasa mengjilat benda ini cukup menyenangkan. Tangan Su Meng Xin tidak pernah melepaskan diri dari benda Ye Chen. Ye Chen, apakah rasanya enak? Su Meng Xin bertanya pada Ye Chen dengan wajah yang sangat menggoda. Luar biasa, lidahmu sangat nyaman. Ye Chen dengan jujur menjawab Su Meng Xin. Su Meng Xin senang mendengar ini, dia kemudian terus melakukan ini. Hao Yan Yan yang dari hanya melihat tidak tahan lagi, kakak Meng Xin mari kita melayani suaminya bersama-sama. Dia bergabung dalam menjilati objek Ye Chen. Hari ini Ye Chen sangat bangga, ada dua wanita cantik tiada taraf yang menjilati adik lelakinya. Dua kecantikan cantik ini melayaninya dengan sangat baik, wajah menggoda mereka membuat Ye Chen ingin menaklukkan mereka. Cu, 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 suamiku. Bagaimana rasanya dua gadis cantik membantu Anda melakukan ini? Zhao Yan Yan dengan menggoda tanya suara Chen. Kalian berdua membuatku sangat nyaman? Aku merasa seperti terbang ke langit. Ye Chen merasakan kesenangan yang tak tertandingi. Jika terus seperti ini dia bisa segera mencapai puncak. Zhao Yan Yan sangat senang mendengar ini. Dia dan Su Meng Sin mulai bekerja sama untuk membuat Ye Chen bahagia. Setelah hampir 10 menit tidak ada tanda-tanda Ye Chen keluar, Su Meng Sin sudah lelah melakukan ini. Zhao Yan Yan tahu bahwa Ye Chen tidak akan keluar hanya dengan ini. Zhao Yan Yan berbisik di telinga Su Meng Sin. Su Meng Sin yang mendengar ini segera mengangguk pada Zhao Yan Yan. Su Meng Sin sekarang menaiki tubuh Ye Chen dan duduk di atas perut Ye Chen. Su Meng Sin menggoda tubuh Ye Chen dengan menggosok tubuhnya ke adik Ye Chen. Merasakan ini Ye Chen tidak tahan lagi, dia memeluk tubuh Su Meng Sin dan membaliknya. Ye Chen ingin membalas dendam atas godaan waktu di ruang jamuan dan kamar mandi. Pertama Ye Chen menyentuh dua puncak gunung Su Meng Sin dan mulai meremasnya dengan kuat. Ye Chen tidak menyentuh benda besar Su Meng Sin untuk waktu yang lama, terakhir kali ia menyentuh dua puncak gunung ini sambil menyelamatkan Su Meng Sin dari Anfrodisiak. Pada saat itu Ye Chen hanya bisa melakukannya dengan tergesa-gesa, tetapi kali ini Ye Chen akan menikmati setiap inci tubuh Su Meng Sin. Karena piyama Su, Meng Sin sangat tipis, rasanya seperti bersentuhan langsung dengan kulit Su Meng Sin. Ah, hai Chen, tolong lebih lembut. Su Meng Sin merasakan sengatan listrik mengalir dari tangan Ye Chen ke tangannya, tubuh. Su Meng Sin mulai merasakan kenikmatan luar biasa. Dalam kehidupan ini Su Meng Sin belum pernah merasakan tingkat kenikmatan ini. Ah, 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 tanpa bersandar, Su Mengin mengerang dengan suara yang sangat lembut. Ye Chen mulai bermain dengan tubuh Su Meng Sin yang sangat berkembang. Ia membelai, meremas dan kadang-kadang menggigit bagian tubuh sensitif Su Meng Sin. Su Meng Sin merasa dia saat ini terbang di surga ketujuh. Perasaan ini sangat menyenangkan bagi tubuh dan pikirannya. Ye Chen menghentikan gerakannya, Su Meng Sin yang saat ini dalam kebingungan yang panjang ketika Ye Chen berhenti membelai tubuhnya. Ye Chen, mengapa kamu berhenti dengan perasaan tubuh yang sangat gatal dan tidak nyaman? Su Meng Sin bertanya pada Ye Chen. Kamu ingin lebih nyaman? Ye Chen bertanya pada Su Meng Sin. Su Meng Sin hanya mengangguk pada Ye Chen. Berjanjilah padaku untuk patuh padaku dan mulai sekarang panggil aku suami yang baik atau saudara yang baik. Ye Chen berbisik di telinga Su Meng Sin. Su Meng Sin merasakan godaan untuk perpanjangan yang luar biasa. Su Meng Sin sangat malu ketika dia ingin mengatakan itu, tetapi tubuhnya tidak tahan lagi. Dia membutuhkan Ye Chen untuk merawat tubuhnya. Seorang saudara yang baik, suami yang baik tolong buat Meng Ki merasa nyaman. Meng Ki berjanji untuk menjadi istri yang patuh kepada suaminya. Su Meng Sin berjanji untuk mendedikasikan dirinya untuk Ye Chen. Bagus, Meng Sin, mulai sekarang kamu akan menjadi wanita saya. Tidak ada yang akan bisa membawamu pergi dari saya. Ye Chen mengatakan kata-kata dominan kepada Su Meng Sin. Di sisi lain Zhao Yan Yan menonton pertunjukan dengan sangat puas. Akhirnya Ye Chen mulai menaklukkan hati Su Meng Sin. Sehingga saudari ini akan bertambah satu lagi. Ye Chen menanggalkan piyama Su Meng Sin. Su Meng Sin tidak berdaya ketika piyamanya dilepas oleh Ye Chen. Tubuh bagian bawah Su Meng Sin sudah sangat basah. Ye Chen melihat bahwa taman Su Meng Ki sangat tebal. Ye Chen telah membaca dalam sebuah buku. Semakin tebal bagian wanita itu, semakin kuat gairah yang dimiliki wanita di tempat tidur. Ye Chen mulai memasukkan jarinya ke gua madu Su Meng Sin. Su Meng Sin merasa seseorang merobek di bagian bawah. Ketika dia melihat ke bawah, ternyata Ye Chen sedang bermain dengan lubangnya. Suamiku tidak melakukannya. Itu kotor di sana. Su Meng Sin mencoba menutupi bagian pribadinya menggunakan tangannya sendiri. Wajah Su Meng Sin pada saat ini sangat merah seperti sebuah apel. Ini adalah pertama kalinya seorang pria melihat bagian penting dirinya secara langsung. Meskipun Ye Chen adalah pria favoritnya, Su Meng Sin masih malu ketika Ye Chen melihat bagian pribadinya. Tenang, tidak ada yang kotor di tubuh Meng Sin, biarkan suami melihat milikmu. Setelah semua yang kamu lihat milikku, Ye Chen mencoba untuk menyingkirkan tangan Su Meng Sin dari mulut gua madu. Mendengar kata-kata Ye Chen, Su Meng Sin mulai menyebar tangannya. Setelah tangan Su Meng Sin pergi, Ye Chen kembali untuk melayani bagian bawah Su Meng Sin. Setelah lima menit Ye Chen akhirnya selesai, Su Meng Sin keluar beberapa kali hanya dengan tangan Ye Chen. Sekarang adalah waktu untuk mengambil perawan Su Meng Sin, setelah Su Meng Sin ini akan menjadi wanita Ye Chen sepenuhnya. Meng Sin, apakah kamu siap? Ye Chen bertanya dengan sangat lembut. Su Meng Sin yang baru saja mencapai puncak seluruh tubuhnya masih sangat sensitif. Suamiku, aku ingin itu, cepat taruh di tubuhku. Su Meng Sin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karir perawan yang dia selamatkan selama 30 tahun akhirnya akan berakhir. Juga, orang yang mengambilnya adalah pria yang paling disukainya. Ye Chen tidak segera memasukkan tubuh Su Meng Sin. Dia ingin menggoda Su Meng Sin lebih jauh. Tubuhnya yang besar tongkat menggesek pintu masuk kumbang madu Su Meng Sin. Su Meng Sin sudah sangat tidak nyaman. Dia ingin segera mencoba hal ini di tubuhnya. Suami yang baik, apa yang kamu tunggu? Aku menginginkan hal itu, Su Meng Sin bertanya pada Ye Chen. Istri apa yang kamu inginkan? Aku tidak mengerti. Katakan lebih jelas, Ye Chen pura-pura tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Su Meng Sin. Su Meng Sin tersipu ketika Ye Chen menggoda dirinya sendiri. Benci, kau membuatku mengatakan hal-hal seperti itu. Su Meng Sin tidak tahan lagi. Aku ingin tongkat besarmu ke dalam tubuhku, dan membuatku nyaman. Su Meng Sin, wanita saleh yang bertanggung jawab oleh Ye Chen mengatakan hal-hal tak tahu malu seperti itu. Ye Chen sangat senang mendengar ini dari seorang wanita seperti Su Meng Sin. Akhirnya dia sedikit puas menggoda Su Meng Sin. Di mana aku harus pergi menjadi istri? Ye Chen bertanya pada Su Meng Sin. Melihat Ye Chen seperti ini, Su Meng Sin meraih adik laki-laki Ye Chen yang sangat besar dan membimbingnya ke dalam lubang madu. Dengan bantuan Su Meng Sin, Ye Chen dengan mudah memasuki lubang madu Su Meng Sin. Untuk meminimalkan rasa sakit yang berkepanjangan, Ye Chen menusuk dengan satu sentakan. Aduh, Su Meng Sin merintih kesakitan. Objek terlalu besar Ye Chen hampir terbelah menjadi tubuhnya sendiri. Su Meng Sin meneteskan air mata kebahagiaan dan rasa sakit. Su Meng Sin sudah tahu bahwa untuk pertama kalinya seorang wanita sakit, dia tidak tahu bahwa rasa sakitnya akan seperti ini. Melihat Su Meng Sin menangis Ye Chen menjadi lebih lembut, dia tidak ingin menyakiti wanita yang dicintainya. Setelah lima menit menunggu rasa sakit akhirnya hilang, sekarang hanya ada perasaan penuh di bawah tubuh Su Meng Sin. Melihat Su Meng Sin membiasakan diri dengan harta miliknya, Ye Chen berkata kepada Su Meng Sin, Istri, aku akan memastikan malam itu kau mendapatkan kegembiraan menjadi seorang wanita. Suami, cepat dan buat Meng Sin bahagia, Su Meng Sin mulai merasakan tubuhnya terasa luar biasa. Ye Chen mulai memompa ke dalam gua madu Su Meng Sin. Kebahagiaan ini bahkan lebih menyenangkan daripada jari Ye Chen sebelumnya. Su Meng Sin mulai tenggelam dalam cinta Ye Chen. Ah, 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 suamiku, milikmu sangat besar, aku akan mati karena hal ini. Su Meng Sin berteriak karena dia merasakan kesenangan luar biasa dari objek Ye Chen. Wanita glamor seperti Su Meng Sin, berteriak di bawah objek besar Ye Chen. Ketika objek Ye Chen menghantam hati bunga Su Meng Sin, rasanya luar biasa. Di sisi lain Ye Chen merasa gua madu Su Meng Sin sangat ketat dan lembut, kelembutan ini seperti dibungkus oleh ribuan kelopak bunga. Ye Chen memompa lebih kasar lagi, suamiku lebih lambat, aku mungkin akan patah. Ah, 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 Su Meng Sin hanya bisa mengerang, dia tidak bisa memindahkannya jari karena kesenangan yang luar biasa. Ye Chen mengabaikan protes Su Meng Sin, Ye Chen tahu bahwa Su Meng Sin benar-benar menikmati ini. Wanita adalah makhluk yang sulit ditebak, terkadang mereka mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika wanita mengatakan mereka ingin menjadi lambat maka itu berarti mereka ingin menjadi lebih cepat. Tiba-tiba Zhao Yan Yan memeluk tubuh Ye Chen, dia menekan dua bola kenyal ke punggung Ye Chen. Zhao Yan Yan yang baru saja menonton akhirnya mulai bergabung, dia juga ingin merasakan kesenangan Ye Chen. Zhao Yan Yan pergi untuk menggigit telinga Ye Chen, sedangkan Zhao Yan Yan melakukan ini Ye Chen sedikit geli. Ye Chen mengambil wajah Zhao Yan Yan dan menciumnya, Ye Chen dan Zhao Yan Yan mulai mencium, lidah keduanya mulai saling menjalin. Ah, 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 Su Meng Sin di bagian bawah terus mengerang. Setelah lima menit mencium Ye Chen melepaskan Zhao Yan Yan, dia pergi ke Su Meng Sin dan mencium Su Meng Sin, Su Meng Sin tanpa sadar menanggapi ciuman Ye Chen. Karena Su Meng Sin masih canggung dan sering menggigit lidah Ye Chen, Ye Chen mulai membimbing Su Meng Sin dalam berciuman dengan penuh semangat. Di sisi lain Zhao Yan Yan juga mulai bermain dengan dua puncak gunung Su Meng Sin. Di bawah godaan Ye Chen dan Zhao Yan Yan, Su Meng Sin keluar beberapa kali. Setelah hampir satu setengah jam, Ye Chen akhirnya menembak inti bunga Su Meng Sin, biur, bair, 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 bair. Su Meng Sin merasakan magma panas memenuhi seluruh tubuhnya, ini terasa sangat hangat dan lesat. Setelah selesai bercinta, Su Meng Sin sangat lemah dan tidur dengan nyaman, Ye Chen meninggalkan tubuh Su Suksin dan pergi ke sisi Zhao Yan Yan. Ye Chen harus memberikan hadiah kepada Zhao Yan Yan. Jika bukan karena kerjasama dari Zhao Yan Yan, Ye Chen mungkin tidak akan mendapatkan hati Su Meng Sin secepat ini. Terima kasih istri untuk segalanya, Ye Chen memeluk tubuh telanjang Zhao Yan Yan. Terima kasih untuk apa? Zhao Yan Yan tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba berterima kasih padanya. Tentu saja untuk membantu mendapatkan Su Meng Sin, kamu adalah istri yang paling memahami diriku. Kamu bahkan mengizinkanku untuk memiliki wanita lain dan sama sekali tidak marah dengan ini. Ketika Ye Chen ingin melanjutkan kata-katanya, Zhao Yan Yan menutupi Ye bibir Chen dengan menggunakan jari gioknya yang lembut. Suamimu, kamu tidak perlu berterima kasih, toh seorang istri harus selalu ada untuk suaminya dalam situasi apapun. Aku akan selalu menjadi istrimu selamanya, walaupun kamu tidak menginginkanku, aku akan selalu ada untukmu, sangat Zhao Yan Yan dengan lembut memandang ke arah Ye Chen. Ye Chen tergerak mendengar kata-kata Zhao Yan Yan, istriku akan selalu menginginkanmu, meskipun kamu telah berubah menjadi berbeda, aku akan selalu menginginkanmu. Wajah Ye Chen dan Zhao Yan Yan tiba-tiba mendekati satu sama lain, keduanya melakukan ciuman dewasa dan berguling di atas kasur. Ye Chen membalikkan tubuh Zhao Yan Yan dan menyuruhnya berlutut di depannya, karena pelumas sudah tidak perlu melakukan foreplay lagi. Tongkat daging besar Ye Chen menembus gua madu Zhao Yan Yan dari belakang. Zhao Yan Yan merasa malu karena posisi ini mirip dengan posisi hewan itu, tetapi kesenangan dari posisi ini Ye Chen mampu menjadi sangat dalam keinti bunga Zhao Yan Yan. Ah, suamiku, kamu luar biasa, tongkat besarmu mengacak-acak tubuhku dan membuatku jadi gila, Zhao Yan Yan mengerang tanpa sedikitpun menahan suaranya. Karena ruangan ini memiliki isolasi yang sangat baik, Zhao Yan Yan tidak perlu khawatir didengar oleh orang-orang di luar. Zhao Yan Yan sering melakukannya dengan Ye Chen, Ye Chen tidak menahan diri ketika memompa ke dalam gua madu Zhao Yan Yan. Teriakan di dalam kamar Zhao Yan Yan berlangsung sepanjang malam, setelah Zhao Yan Yan lelah, Ye Chen akan berubah menjadi tubuh Su Meng Xin. Ketika Ye Chen menyentuh tubuh Su Meng Xin, Su Meng Xin segera sadar kembali dan bercinta dengan Ye Chen lagi. Malam ini dua wanita cantik yang tak tertandingi melayani Ye Chen sampai pagi. Keesokan harinya Ye Chen terbangun dengan perasaan sangat segar, lengannya digunakan oleh Zhao Yan Yan dan Su Meng Xin untuk kesadaran tidur. Ketika Ye Chen pindah, Zhao Yan Yan segera bangun, suami selamat pagi, sementara Ye Chen menguap mengucapkan selamat pagi kepada Ye Chen. Zhao Yan Yan masih agak lelah karena telah melayani Ye Chen sepanjang malam, jika bukan karena Zhao Yan Yan menjadi seorang kultifator, dia akan mati di bawah objek grid Chen. Suamiku, aku akan mandi dulu, kamu coba bangunkan adiknya. Meng Xin dulu, Zhao Yan Yan mengumpulkan pakaian dan memasuki kamar mandi. Ye Chen kemudian berbalik untuk melihat Su Meng Xin. Su Meng Xin sendiri masih tertidur lelap, dia tampak sangat lelah dari aktivitas tadi malam. Su Meng Xin sekarang terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya, kualitas batu giok sekarang jauh lebih kenyal dan sehat. Ye Chen mencubit pipi Su Meng Xin, Meng Xin bangun, ini sudah pagi, Su Meng Xin dengan malas berusaha bangkit. Dia terlihat seperti dia masih ingin tidur lebih lama, suami biarkan aku tidur sedikit lebih lama, aku masih sangat mengantuk, setelah mengatakan bahwa Su Meng Xin berbaring dan menutup matanya. Ya ampun, kamu terlihat seperti angsa cantik yang malas, Ye Chen berkata dengan putus asa kepada Su Meng Xin. Hufet, siapa ini yang salahnya, bukankah itu salahmu karena terlalu kuat di bagian itu, dengan mata Su Meng Xin yang masih tertutup, dia mengeluh kepada Ye Chen. Kalau begitu, tidur lebih lama, maka aku akan turun, Ye Chen mengambil satu set pakaian baru dan menaruhnya di tubuhnya. Setelah semuanya dipasang dengan benar, Ye Chen turun, di lantai bawah Zhao Jin San dan Su Wan Sen sedang memainkan permainan catur. Keduanya membandingkan keterampilan strategis mereka, sebagai jenderal di medan perang keduanya harus menguasai keterampilan strategik yang hebat. Medan perang dan catur hampir serupa, di medan perang gadai dijinakkan, untuk dapat memenangkan pertempuran beberapa prajurit harus dikorbankan atau menjadi korban. Ye Chen melihat bahwa kakek Zhao Jin San sedikit ditekan oleh kakek Su Wan Sen, jika kakek Zhao Jin San membuat kesalahan, maka kakek Su Wan Sen akan dengan mudah mengalahkan Zhao Jin San, artinya kakek Zhao Jin San akan sangat rentan terhadap sekakmat kakek Su Wan Sen. Zhao Jin San memutar otak untuk memenangkan Su Wan Sen. Melihat Ye Chen menuruni tangga ada sedikit kebahagiaan di mata Zhao Jin San. Ye Chen datang ke sini, Zhao Jin San menyuruh Ye Chen untuk datang ke sisinya. Ada apa kakek? Ye Chen berjalan mendekati Zhao Jin San dan Su Wan Sen. Karena Zhao Jin San telah menyetujui hubungannya dengan Zhao Yan Yan, tidak masalah jika Ye Chen memanggil Zhao Jin San seperti kakeknya sendiri. Zhao Jin San berdiri dari ketua, Ye Chen tolong bantu kakek mengalahkan monster tua ini dalam permainan catur, ternyata Zhao Jin San hanya ingin Ye Chen membantunya mengalahkan Su Wan Sen. Karena Zhao Jin San tidak bermain catur untuk waktu yang lama, keterampilannya sudah mulai berkarat, sekarang dia memiliki cukup kesulitan melawan Su Wan Sen dalam permainan ini. Jin San suadara bagaimana kamu bisa meminta bantuan dari generasi muda? Aku khawatir dia tidak akan bertahan cukup lama melawanku. Su Wan Sen berkata kepada Zhao Jin San untuk tidak membiarkan Ye Chen bermain dengannya. Su Wan Sen Zhao Jin San terus bermain. Jangan meremehkan menantu perempuanku, Ye Chen dengan cepat mengalahkan kakek tua ini, jika kamu tidak bisa menang, aku tidak akan membiarkan kamu menikahi Yan Yan. Zhao Jin San mengancam, jika Ye Chen tidak bisa mengalahkan Su Wan Sen, maka kamu Chen tidak bisa menikah dengan Zhao Yan Yan. Ye Chen tahu bahwa Zhao Jin San sedang menggodanya, meskipun Ye Chen tahu bahwa Zhao Jin San hanya menggodanya, dia tidak bisa kalah dari Su Wan Sen atau wajahnya akan dioleskan di depan Zhao Jin San. Ye Chen tanpa daya duduk di kursi yang baru saja diduduki Zhao Jin San. Kamu jangan khawatir, jika orang tua itu tidak mengizinkanmu menikahi cucunya, kamu bisa mencoba menikahi cucuku Meng Sin, Su Wan Sen menggoda Ye Chen. Mendengar ini, Chen Chen hanya tersenyum, kakek Su Wan Sen tidak tahu bahwa cucu Su Meng Sin tadi malam telah sepenuhnya ditaklukkan olehnya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempublikasikan hubungan ini kepada kakek Su Wan Sen. Hei, siapa yang kamu panggil tua? Jelas kamu 10 tahun lebih tua dariku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil menantu masa depanku? Zhao Jin San berdebat dengan Su Wan Sen. Sejak awal, kedua orang ini seperti ini, setiap kali mereka bertemu, mereka akan selalu berdebat tentang masalah yang selalu mereka sukai. Meski begitu mereka akan akur saat menghadapi masalah serius. Di papan catur ini Ye Chen melihat bahwa Zhao Jin San hanya memiliki beberapa yang tersisa, ratu, satu uskup, dua benteng, empat pion juga telah menghilang. Adapun kakek Su Wan Sen ia hanya kehilangan dua kuda, satu uskup dan enam pion, dalam situasi seperti ini jelas bahwa Ye Chen kurang beruntung. Ye Chen mulai memutar otaknya bagaimana ia bisa menang melawan kakek Su Wan Sen, satu-satunya senjata yang diandalkan oleh Ye Chen adalah dua kudanya. Ye Chen mulai menggerakkan satu kuda untuk menghubungi pion sehingga dia bisa maju dengan mudah, Ye Chen ingin pion ini mempromosikan dirinya sendiri. Melihat ini, kakek Su Wan Sen tidak meninggalkan Ye Chen sendirian, dia menggunakan satu benteng untuk menjaga daerah paling belakang, jadi jika pion Ye Chen melakukan promosi, kakek Su Wan Sen akan dengan mudah melahap pion. Rencana Ye Chen akhirnya mulai bekerja, ia pertama kali memberi kemenangan pada kakek Su Wan Sen, mengalahkan musuh yang pahit adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Melihat bahwa Ye Chen tidak pandai bermain catur, kakek Su Wan Sen tidak terlalu serius ketika melawan Ye Chen. Di sisi lain Zhao Jisnan memperhatikan bagaimana permainan catur Ye Chen, kali ini situasinya menjadi lebih kacau, Ye Chen. Anak muda, jika kamu bisa menang melawan aku, aku akan membiarkan kamu menikahi cucuku Su Meng Sin, untuk membuat Ye Chen seserius bermain, Su Wan Sen bertaruh. Ye Chen hanya tersenyum setelah mendengarkan ini, kakek Su Wan Sen masih mencoba untuk menggoda dirinya sendiri. Anda kakek tua yang tak tahu malu, jelas Anda ingin menang, bagaimana Anda bisa bertaruh pada saat seperti ini? Zhao Jisnan sangat mengutuk Su Wan Sen. Melihat papan catur di bagian bawah itu jelas tingkat kemenangan Ye Chen kurang dari 1 persen, jika Ye Chen bisa menang dalam kondisi ini maka dia layak menjadi dewa catur. Hehehe, Su Wan Sen tertawa senang. Setelah menunggu dengan sabar kesempatan akhirnya muncul, dari target Ye Chen adalah untuk melahap raja musuh. Su Wan Sen tidak tahu bahwa dengan pasukan yang sangat minim Ye Chen bisa menekan rajanya. Cek mat, akhirnya raja musuh tidak bisa lari lagi. Sial, bagaimana aku bisa kalah? Aku seharusnya menang lebih awal, Su Wan Sen tidak percaya bahwa dia bisa kalah seperti ini. Hahaha, kamu tahu kamu benar-benar dipukuli oleh mertuaku. Melihat Su Wan Sen kalah, Zhao Jisnan sangat senang. Kakek musuh benar-benar hebat, sayangnya kemeremehkan dan terlalu bersaat bertarung denganku. Itulah yang membuat kakek Su Wan Sen kalah, Ye Chen memberi tahu alasan kekalahan Su Wan Sen. Aku mengerti, kalau begitu mari kita bermain sekali lagi. Kali ini aku akan serius dan menang darimu. Su Wan Sen tidak menerima dan ingin menantang Ye Chen lagi. Hei patua, kamu belum memberikan taruhanmu kepada menantu saya. Bagaimana kamu ingin bermain lagi? Zhao Jisnan menyelah Su Wan Sen. Dia tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah, sangat jarang melihat Su Wan Sen kehilangan taruhan. Kali ini dia harus membayar harganya karena dia akan bertaruh dengan menantunya. Tenang kamu adalah jenderal yang hebat, aku pasti akan menepati janjiku. Su Wan Sen mengatakan bahwa dia akan tetap bertaruh dia setuju dengan Ye Chen. Kalau begitu kamu lakukan dengan cepat, Zhao Jisnan mendesak Su Wan Sen untuk segera melakukannya. Ye Chen sedang memikirkan cara untuk menemukan alasan untuk menjauh dari perdebatan kedua kakek nenek. Kalian semua bergegas ke ruang makan. Sarapan sudah siap, nenek Tang Nu berteriak keras dari ruang makan. Untungnya nenek Tang Nu menyebut tempat waktu, Zhao Jisnan dan Su Wan Sen meletakkan permainan dan pergi ke ruang makan. Di ruang makan, Zhao Yan Yan dan nenek Tang Nu membantu para pelayan menyiapkan hidangan. Di mana mengsin, apakah dia tidak bangun? Melihat Su Mengsin tidak ada di sini, Su Wan Sen segera bertanya pada Tang Nu dan Zhao Yan Yan. Kakek Su, sekarang sister Mengsin tertidur lagi, biarkan aku membangunkan saudari Mengsin. Zhao Yan Yan berkata bahwa Su Mengsin sedang tidur di kamarnya. Wanita muda itu sangat malas, biarkan aku membangunkannya. Su Wan Sen bersiap untuk naik. Kakek, aku sudah bangun. Dari tangga terdengar suara yang sangat lembut. Su Mengsin berjalan menuruni tangga. Pagi ini Su Mengsin tampak sangat cantik, dengan kulit yang sangat segar dan gaun putih melilit tubuhnya. Su Mengsin terlihat sangat cantik. Sebuah shell menutupi bagian belakang leher hingga ke lengan Su Mengsin. Su Mengsin dalam pakaian ini tampak seperti dewi glamor yang turun dari langit. Su Mengsin sangat terkejut menemukan dirinya terlihat lebih muda dan lebih cantik. Setelah menerima pencerahan dari Zhao Yan Yan Su Mengsin memahami penyebab tubuhnya seperti ini. Ini adalah hasil dari melakukan kultivasi ganda dengan Ye Chen tadi malam. Zhao Yan Yan memberi tahu Su Mengsin jika melakukannya dengan Ye Chen lebih rutin maka efeknya akan luar biasa dan dia tidak bisa bertambah tua. Su Mengsin adalah seorang wanita yang mungkin tidak menyukai kecantikan, dia sangat senang setelah mendengarnya dari Zhao Yan Yan. Ye Chen mulai menebak apakah Su Mengsin berpakaian dan seperti ini untuk dirinya sendiri. Su Wansen merasa bahwa cucunya mulai menjadi aneh sejak datang ke rumah Zhao Jin San, dia jarang melihat Su Mengsin berpakaian seperti ini. Di rumah, biasanya Su Mengsin memakai pakaian apa adanya, karena sejak awal Su Mengsin adalah wanita cantik, semua pakaian yang biasa cocok untuk dipakai Su Mengsin. Su Mengsin berjalan menuruni tangga dengan sedikit pincang, ketika Su Mengsin menemukan pantatnya membengkak cukup parah, itu adalah kesalahan Ye Chen karena bermain terlalu kuat tadi malam. Untungnya Zhao Yan Yan memberinya salep untuk meredakan rasa sakit, sehingga dia bisa berjalan sedikit dengan normal. Melihat Su Mengsin berubah menjadi lebih lembab dan pincang seperti itu, ada kilatan aneh di mata Nenek Tang Nu. Nenek Tang Nu adalah seorang wanita yang telah melalui berbagai hal, dia tentu tahu apa yang membuat wanita seperti ini. Dengan sedikit usaha ekstra, akhirnya Su Mengsin mencapai sisi Ye Chen. Karena semua orang sudah selesai sarapan segera, semua orang mulai mengambil makanan di atas meja dan mulai memakannya. Su Mengsin mengambil setiap makanan yang Ye Ye ingin capai, dia seperti seorang istri yang melayani suaminya dengan sepenuh hati. Mengsin jika kakek mencocokkanmu dengan orang lain, bagaimana menurutmu? Su Wansen bertaruh, dia harus menepati janjinya, terutama jika dia menghindari yakin Zhao Jin San akan selalu menyudutkannya. Kakek, aku tidak mau, aku sudah punya lelaki yang kusuka, kata Su Mengsin dengan tidak puas kepada kakeknya. Apa, mengapa kakek tidak pernah tahu bahwa kamu menyukai seseorang? Su Wansen tidak pernah tahu, bahwa Su Mengsin ternyata memiliki seseorang di dalam hatinya. Aku punya seseorang yang aku suka, jadi aku tidak ingin dicocokkan dengan orang lain. Su Mengsin tidak ingin dicocokkan dengan kakeknya. Su Mengsin memandang Ye Chen, dia ingin melihat apakah Ye Chen marah atau tidak. Sayangnya reaksi Ye Chen hanya biasa, Su Mengsin sedikit kecewa. Tangnu memandang setiap gerakan Su Mengsin yang selalu memandang Ye Chen, dia mulai menebak hubungan antara keduanya di hatinya. Kalau begitu, siapa? Orang yang kamu sukai? Kita bisa mulai berkenalan dan menjalin hubungan. Su Wansen cukup bersemangat. Kakek, aku suka Ye Chen. Su Mengsin lalu memeluk lengan Ye Chen dan bersandar di bahu Ye Chen. Mendengar ini, Zhao Jin San, Tangnu dan Su Wansen menatap, mereka tidak berharap Su Mengsin sangat berani mengatakan itu. Ye Chen adalah menantu masa depan keluarga Zhao, dan tunangan Ye Chen, Zhao Yan Yan duduk tepat di sebelah Ye Chen. Bagaimana bisa Su Mengsin berani mengatakan ini, tepat di depan Zhao Yan Yan? Su Wansen hanya berusaha menyamai Ye Chen dan Su Mengsin. Dia ingin melihat reaksi Zhao Yan Yan. Jika Zhao Yan Yan tidak setuju maka masalahnya akan terpecahkan dan dia telah memenuhi janji yang telah dia buat. Su Mengsin, Ye Chen adalah tunangan Yan Yan dan juga menantu masa depan keluarga ini. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Nenek Tangnu memarahi Su Mengsin karena mencoba merebut Ye Chen dari Zhao Yan Yan? Nenek Tangnu curiga bahwa Ye Chen dan Su Mengsin mencuri di belakang Zhao Yan Yan. Nenek Tangnu merasa aneh bahwa Zhao Yan Yan tidak marah setelah mendengar ini. Bagaimana kamu tidak marah setelah mendengar ini? Nenek Tangnu mempertanyakan cinta Zhao Yan Yan untuk Ye Chen. Biasanya wanita akan langsung marah setelah mengetahui pria yang disukainya diambil oleh wanita lain. Nenek Tang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan Zhao Yan Yan telah membicarakan hal ini sebelumnya. Su Mengsin memandang Zhao Yan Yan. Nenekmu tidak perlu khawatir, aku dan kakak Su Mengsin telah memutuskan bersama untuk menjadi istri Ye Chen, kata Zhao Yan Yan dengan sangat santai. Bam, ini seperti guntur di telinga Nenek Tangnu. Dia tidak tahu bahwa cucunya akan mengatakan sesuatu seperti ini. Bagaimana mungkin di era modern seperti ini ada wanita yang mau berbagi cinta dengan wanita lain? Nenek Tangnu mulai berpikir apakah kepala Zhao Yan Yan baru saja menabrak dinding, dan telah menjadi bodoh. Zhao Jin San dan Su Wan Sen yang sedang bingung untuk waktu yang lama akhirnya menyadari, mereka tidak menyangka hubungan Ye Chen akan seperti ini. Jadi seperti itu, Su Wan Sen mengangguk untuk waktu yang lama. Kakek, kamu tidak akan menjebakku dengan orang lain. Su Mengsin meminta kakeknya untuk tidak lagi membawa pernikahan yang diatur di depan Ye Chen. Kamu masih berani mengatakannya seperti itu? Apakah kamu tahu siapa pria yang ingin aku tandingi denganmu? Tanya Su Wan Sen sedikit marah. Orang yang ia ingin padankan dengan cucunya, tampaknya memiliki hubungan dengan cucunya. Kakek, siapa itu? Su Mengsin sedikit penasaran siapa lelaki yang kakeknya pilih sebagai pasangan yang cocok untuknya. Gadis nakal, orang itu di sebelahmu. Su Wan Sen menunjuk Ye Chen yang sedang dipeluk oleh Su Mengsin. Ah, Su Mengsin terkejut setelah mendengar ini dari kakeknya. Mengapa kakeknya mencoba mengatur dirinya dengan Ye Chen? Kakek, tapi mengapa kamu mencoba menjebakku dengan Ye Chen? Aku ingin tahu alasannya. Su Mengsin ingin tahu alasan mengapa kakeknya ingin mengatur dirinya dengan Ye Chen. Ini tidak seperti kakek yang dia tahu. Sebenarnya ketika aku bermain catur, aku bertaruh dengan Ye Chen. Jika aku kalah maka aku akan mencoba menjebakmu dengan Ye Chen. Zao Jin San bisa menjadi saksi untuk ini. Su Wan Sen menjelaskan semuanya kepada Su Mengsin. Bam, tangan Nenek Tang Nu membentangkan meja. Suamiku Jin San, bagaimana bisa kamu tidak menghentikan mereka dari taruhan? Kamu malah akan menjual menantu masa depan kita kepada orang lain. Jika kamu tidak memberikan jawaban yang menyenangkan aku tidak akan biarkan kamu pergi. Dengan marah Nenek Tang Nu menarik telinga kakek Zao Jin San. Istri saya menyesal, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Zao Jin San mencoba meminta belas kasihan dari Nenek Tang Nu. Aku ingin kejelasan sekarang, Tang Nu menarik telinga Zao Jin San lebih keras. Zao Jin San merasa telinganya akan terlepas dari lokasinya saat ini. Ye Chen terkejut melihat kakek Zao Jin San yang terlihat sangat gagah, tampaknya takut pada Nenek Tang Nu. Di sisi lain Zao Yan Yan yang melihat ini terkikik, Zao Yan Yan terbiasa melihat adegan seperti ini dari kakek Neneknya. Istri tenang, jangan buat aku malu di depan calon menantu. Dan saudara Wansen, Zao Jin San mencoba meyakinkan Tang Nu untuk tidak marah lagi. Aku tidak peduli, cepat dan jelaskan semuanya padaku. Tang Nu menjadi marah karena Zao Jin San terus berputar. Zao Jin San tidak berdaya ketika melawan istrinya. Di sisi lain Su Wansen tidak ingin ikut campur dalam masalah pasangan orang lain. Jadi Su Wansen hanya diam dan tidak mau membantu Zao Jin San. Nenek Tang Nu akhirnya tenang dan menunggu penjelasan Zao Jin San. Setelah penjelasan yang cukup lama, Tang Nu akhirnya tenang dan melepaskan Zao Jin San. Tang Nu kemudian menatap Ye Chen dengan tatapan tajam. Ye Chen, beritahu Nenek berapa banyak wanita yang kau miliki di luar. Tang Nu segera menginterogasi Ye Chen. Intuisi wanita Nenek Tang Nu mengatakan bahwa di luar sana Ye Chen masih memiliki wanita lain. Masih ada dua lagi yang tinggal di rumahku, jawab Ye Chen dengan sangat jujur. Apa, Tang Nu tidak bisa percaya bahwa di luar sana Ye Chen masih memiliki dua wanita lain. Apakah Ye Chen adalah seorang playboy? Bagaimana kamu bisa mencari wanita lain? Meskipun kamu sudah memiliki cucuku Yan Yan yang cantik, Tang Nu dengan marah menunjuk Ye Chen menggunakan jarinya. Itu, aku minta maaf. Nenek Ye Chen meminta maaf kepada Tang Nu. Jangan panggil aku Nenek, aku bukan lagi Nenekmu. Tang Nu sudah sangat marah pada Ye Chen. Nenek, tenang aku yang mengizinkan Ye Chen menemukan wanita di luar. Zhao Yan Yan segera membantu Ye Chen menenangkan Neneknya. Nenek Tang Nu hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Yan Yan, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tidakkah kamu merasa sakit hati ketika melihat sesuatu seperti itu? Nenek Tang Nu semakin mempertanyakan bagaimana Zhao Yan Yan bisa melakukan hal seperti itu. Ye Chen, sup apa yang kamu berikan kepada cucuku? Sampai dia ingin melakukan sesuatu seperti itu, Nenek Tang Nu mengambil pisau dari meja dan menuju ke Ye Chen. Untuk menyelamatkan Yan Yan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Nenek, tenang jika kamu seperti ini, kamu bisa menyakiti seseorang. Zhao Yan Yan berlari di depan Ye Chen, dia menghalangi Neneknya untuk melakukan hal-hal gila. Kalian berdua minggir, aku ingin memberi pelajaran kepada playboy ini. Nenek Tang Nu masih bersikeras memotong Ye Chen. Nenek, aku benar-benar mencintai Yan Yan, untuk membuktikan kepadamu aku bersedia menerima pisau itu, kata Ye Chen tulus dengan sepenuh hati. Jika, kamu benar-benar mencintai Yan Yan, maka kamu harus meninggalkan semua wanita lain, bukan? Nenek Tang Nu ingin menguji tekad Ye Chen. Aku minta maaf Nenek, aku tidak bisa melakukan itu, aku mencintai semua istriku. Jika wanita lain ingin aku meninggalkan Yan Yan maka jawabanku akan tetap sama seperti ini. Ye Chen berdiri diam dalam posisinya. Nenek, aku juga suka Ye Chen, jika kamu memisahkan kami, lebih baik aku mati. Zhao Yan Yan sekarang tampak hampir menangis. Kamu, melihat tekad Ye Chen dan Zhao Yan Yan, hati Nenek Tang Nu tenggelam, Tang Nu berusaha menenangkan dirinya. Setelah kembali tenang, Nenek Tang Nu akhirnya bisa berpikir jernih lagi. Kalian berdua benar-benar tidak dapat membantu lagi, kata Tang Nu tanpa daya. Ye Chen kamu ingin kata-kata ini baik-baik saja, jika di masa depan kamu berani menggertak cucu perempuanku Yan Yan, aku sendiri akan datang kepadamu dan memotongmu. Menjadi beberapa bagian, Tang Nu memberi peringatan kepada Ye Chen untuk selalu baik pada Zhao Yan Yan. Yan Yan aku mengizinkanmu untuk melanjutkan hubungan dengan Ye Chen, tetapi jika Ye Chen berani menggertakmu di masa depan, katakan saja padaku segera, kata Tang Nu kepada Zhao Yan Yan. Nenek, kamu benar-benar yang terbaik, Zhao Yan Yan pergi untuk merangkul Nenek Tang Nu. Akhirnya, Nenek Tang Nu akan berkompromi dengan Ye Chen dan Zhao Yan Yan. Oh iya, aku punya hadiah untuk Nenek Mertua. Ye Chen mengeluarkan botol toples, di dalam botol ini ada lusinan pil awet muda. Jika seseorang minum pil ini, maka orang itu akan jauh lebih muda, semua kotoran di tubuh orang yang minum pil ini akan dihapus. Ye Chen menyerahkannya kepada Nenek Tang Nu sebagai hadiah, sebenarnya Ye Chen telah mempersiapkan hadiah ini cukup lama, tadi malam dia ingin menyerahkannya kepada Nenek Tang Nu, sayangnya waktunya tidak tepat. Ye Chen masih memiliki satu lagi untuk diberikan kepada Nenek Situ Rui, sekarang Nenek Situ Rui adalah Nenek Mertuanya juga, Ye Chen tidak boleh pelit kepada anggota keluarga. Nenek Tang Nu menerima pil ini dari Ye Chen, ada apa? Dia bertanya bola kecil seperti permen apa yang ada dalam botol toples kaca ini. Ini adalah pil muda, jika kamu minum pil ini secara teratur setiap hari, maka kamu akan terlihat muda lagi seperti dulu dan tidak akan menua selamanya. Ye Chen menjelaskan manfaat dari minum pil ini. Mendengar manfaat ini, mata Nenek Tang Nu bersinar, Nenek Tang Nu masih seorang wanita, dia juga menyukai kecantikan. Nenek Tang Nu segera menyembunyikan kegembiraannya, Ye Chen, kamu tidak akan berbohong tentang manfaat pil ini, kan? Nenek Tang Nu bertanya dengan serius. Nenek, kamu tidak perlu khawatir, manfaat pil ini sangat efektif, Zhaoyan Yan yang berada di sebelah Nenek Tang Nu, segera bersaksi untuk meyakinkannya. Hufet, kamu anak muda yang sangat pintar. Kamu mencoba menyuapku dengan pil seperti ini sehingga aku menyetujui hubunganmu dengan Yan Yan, kata Tang Nu. Curiga ada maksud lain Ye Chen memberikan pil berharga ini untuk dirinya sendiri. Nenek, ini adalah apa yang saya persiapkan sebelum datang ke sini, ini adalah hadiah khusus dari saya, kata Ye Chen meyakinkan bahwa tidak ada tujuan lain dalam masalah ini. Baiklah aku akan mengambil ini, jika tidak ada efek yang terlihat aku akan mencarimu, Tang Nu memasukkan botol-botol kaca ke dalam sakunya. Ayo kita lanjutkan sarapan, Nenek Tang Nu kembali ke tempat duduknya. Ye Chen, di mana hadiah ini untuk kakekmu? Zhao Jin San mengeluh bahwa Ye Chen tidak pernah diberi hadiah. Apa yang diinginkan kakek? Ye Chen bertanya, menantu masa depan, apakah Anda memiliki anggur yang sangat baik untuk kakek ini? Zhao Jin San bertanya apakah Ye Chen minum minuman yang lesat dan langka. Mendengar ini, Zhao Jin San mengabaikan kilatan ketidakpuasan terhadap istrinya. Di masa lalu ketika Zhao Jin San masih aktif sebagai jenderal, seorang kenalan pernah memberinya anggur yang luar biasa lesat. Anggur yang katanya dibuat oleh seorang kultifator dengan cara yang sangat istimewa. Harga satu botol anggur yang dibuat oleh penggarap hampir menyentuh puluhan juta dolar. Aku tidak punya anggur, Ye Chen jarang minum. Dia tidak mengumpulkan barang-barang seperti anggur di cincin kompartemennya. Mendengar ini, Zhao Jin San kecewa. Melihat kakek Zhao Jin San kecewa Ye Chen merasa tidak nyaman, dia segera berkata kepada Zhao Jin San, meskipun saya tidak memiliki anggur yang baik, saya memiliki sesuatu yang jauh lebih baik daripada anggur terbaik di dunia. Ye Chen mengeluarkan beberapa persik surga dari ruang penyimpanan gerbang peri, karena dia tidak menjual item ini lagi, stok persik surga yang Ye Chen miliki cukup banyak. Paling banyak rubah kecil Ye. Siu yang sering makan buah ini. Dia segera mengeluarkan 20 buah persik surgawi, semuanya muncul di atas meja, melihat bahwa Nenek Tang Nu dan Su Mengxin terkejut. Di mata Nenek Tang Nu dan Su Mengxin, apa yang dilakukan Ye Chen seperti sihir? Di antara semua orang ini hanya Zhao Jin San dan Zhao Yan Yan yang tahu bahwa Ye Chen adalah seorang kultifator. Ye Chen jangan bilang kau kultifator, Su Wan Sen segera berdiri dari kursinya. Su Wan Sen adalah orang yang sangat berpengaruh, dia pasti sudah terbiasa melihat peristiwa seperti ini, yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya. Dalam hal pangkat tentara rahasia tentara naga masih di bawah Su Wan Sen, itu sebabnya Su Wan Sen dapat memerintahkan pasukan rahasia tentara naga ketika mencari Su Mengxin yang hilang. Iya, saya memang seorang kultifator, jawab Ye Chen. Ye Chen tidak berniat menyembunyikan ini dari semua orang. Hahaha, aku tidak berpikir bahwa kamu adalah seorang kultifator. Su Wan Sen tertawa dengan bangga, setelah berhenti tertawa dia bertanya pada Ye Chen lagi, lalu pada tahap apa kamu sekarang? Su Wan Sen tahu sedikit tentang level seorang kultifator. Kakek Ipar juga memujiku, levelku masih cukup rendah, Aku tidak berani terlalu sombong, Ye Chen ingin bersikap rendah hati, dia tidak ingin membual tentang kekuatan yang dia miliki. Kamu masih muda, jalanmu untuk berlatih juga masih panjang, suatu hari kamu pasti akan bisa naik ke panggung yang cukup tinggi. Su Wan Sen memberikan kata-kata yang membesarkan hati kepada Ye Chen untuk selalu rajin berlatih, sehingga suatu hari dia bisa mencapai tahap yang sangat tinggi. Terima kasih atas sarannya, aku akan mengingatnya, Ye Chen tersenyum pada Su Wan Sen. Ye Chen bukan ini hanya buah persik, apa enaknya? Zhao Jin San terbiasa makan buah persik. Kakek, mengapa kamu tidak mencobanya saja? Ye Chen menyarankan Zhao Jin San untuk mencoba buah persik surga. Zhao Jin San menyuruh istrinya memotong persik di depan Ye Chen. Nenek Tang Nu dengan sangat cepat memotong beberapa buah persik surgawi dan meletakkannya di piring dengan sangat rapi. Kakek Zhao Jin San, kakek Su Wan Sen, Nenek Tang Nu, dan Su Meng Xin yang belum pernah makan buah ini, mereka memandangi buah persik di piring dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin tahu seberapa baik hal ini, Ye Chen berkata buah ini bahkan lebih enak daripada anggur terbaik di dunia. Keempat orang ini segera mengambil sepotong dan menaruhnya di mulut mereka. Ketika mereka mulai mengunyah buah persik surga, mereka merasakan rasa manis yang sangat manis. Ini belum pernah dirasakan oleh keempat orang ini. Setelah buah persik surga memasuki perut, mereka semua merasakan rasa segar di seluruh tubuh mereka. Tidak hanya rasanya sangat enak dan lesat, tetapi juga membuat tubuh terasa segar. Zhao Jin San memuji rasa buah persik di surga. Kamu benar rasanya buah ini luar biasa, Nenek Tang Nu juga harus mengakui bahwa rasa buah ini benar-benar luar biasa. Dalam sekejap semua orang menghabiskan buah persik yang ada di piring mereka, karena di depan Ye Chen masih banyak, Zhao Jin San, Tang Nu dan Su Wansen mengambil beberapa untuk dimakan nanti. Ye Chen hanya bisa tersenyum pada keserakahan Zhao Jin San, Tang Nu dan Su Wansen. Yan Yan, ayo pergi ke sekolah, Ye Chen mengundang Zhao Yan Yan untuk pergi ke sekolah. Zhao Yan Yan siap pergi ke sekolah, Kakek, Nenek, kita pergi dulu. Su Mengsin mengantar Ye Chen dan Zhao Yan Yan ke pintu di depan. Mengsin, nanti aku akan menjemputmu sepulang sekolah, Ye Chen berjanji pada Su Mengsin untuk mengembalikannya ke vilanya. Ya aku akan menunggu di sini, kamu juga berhati-hati ketika di jalan, wanita dewasa glamor Su Mengsin patuh menuruti kata-kata Ye Chen. Ye Chen dan Zhao Yan Yan meninggalkan rumah Kakek Zhao. Su Mengin kembali ke rumah. Kakek Zhao, Mengsin, Kakek akan kembali ke ibu kota, apakah kamu ingin datang atau tinggal di sini? Su Wansen bertanya apakah Su Mengsin ingin pulang atau tinggal di kota ini? Ia harus kembali ke ibu kota untuk pekerjaan yang masih menumpuk. Kakek, kamu bisa kembali sendiri? Aku akan tinggal di kota ini dengan Ye Chen. Bagaimana mungkin Su Mengsin ingin kembali ke ibu kota? Di sana Su Mengsin akan sangat kesepian karena semua orang di keluarganya sangat sibuk dengan pekerjaan. Jadi Su Mengsin selalu sendirian. Di sini ada Ye Chen yang bisa membuatnya bahagia. Tentu saja dia akan tinggal di sini selamanya. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan kembali sendiri. Kakek Su Wansen sudah tahu bahwa apa yang akan dia dapatkan adalah jawaban seperti ini. Kakek Jin San, kakek Tang, aku pamit dulu. Di ibu kota aku masih punya pekerjaan yang masih sangat menumpuk. Aku senang bertemu denganmu meski hanya sebentar. Su Wansen langsung mengucapkan selamat tinggal kepada kakek Zhao Jin San dan nenek Tang Nu. Di luar terdengar suara mesin helikopter yang siap membawa Su Wansen kembali ke ibu kota. Kamu yakin tidak mau tinggal lebih lama lagi? Kata Zhao Jin San. Tidak? Terima kasih, aku harus pergi. Tolong rawat cucuku dengan baik. Setelah mengatakan bahwa Su Wansen keluar dari rumah ke helikopter. Zhao Jin San, Tang Nu dan Su Mengsin mendorong kepergian Su Wansen. Setelah melambai ke Zhao Jin San, Tang Nu dan Su Mengsin hei memasuki helikopter. Helikopter naik dan terbang keluar kota. Setelah Su Wansen pergi, semua orang kembali ke rumah. Su Mengsin mengambil lantai atas ke kamar Zhao Yan Yan untuk tidur siang. Dia masih agak lelah karena terlalu banyak berolahraga dengan Ye Chen tadi malam. Setelah bepergian selama 10 menit menggunakan mobil, Ye Chen tiba di tempat parkir sekolah. Setelah mobil itu diparkir, Ye Chen dan Zhao Yan Yan segera turun dan menuju ke kelas. Sementara di jalan, Ye Chen melihat sosok dengan penampilan yang sudah lama tidak dia lihat. Ini adalah Yu Ting dengan penampilan yang lucu. Penampilan yang digunakan Yu Ting sekarang seperti ketika dia berkencan dengannya. Hari ini Yu Ting tidak mengenakan pakaian terbuka seperti sebelumnya. Ye Chen bertanya-tanya mengapa Yu Ting kembali ke penampilan biasanya. Melihat Ye Chen di sebelah Yu Ting buru-buru berusaha menghindari Ye Chen. Karena kejadian kemarin dia dan Hu Ji putus, semua barang yang telah dibeli diambil kembali oleh Hu Ji. Saat ini Yu Ting lagi tidak memiliki apa-apa. Dalam beberapa bulan terakhir ia menjadi terbiasa dengan kehidupan yang sangat mewah. Ketika semua itu hilang Yu Ting merasa sangat putus asa. Yu Ting ingat apa yang terjadi semalam. Tadi malam Yu Ting menangis putus asa, tiba-tiba ada seorang wanita berjubah putih muncul di depan Yu Ting. Siap untukmu. Melihat ada orang asing di kamarnya, Yu Ting sangat panik. Dia percaya bahwa jika dia telah mengunci pintu, bagaimana orang ini bisa memasuki ruangan ini. Tenang, aku tidak akan melakukan hal buruk padamu. Wanita berjubah putih mencoba menenangkan Yu Ting. Suara wanita ini sangat lembut. Melihat wanita berjubah putih ini tidak ingin mengungkapkan dirinya, Yu Ting mulai merasa lega. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Yu Ting bertanya apa yang diinginkan wanita misterius ini darinya. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Yu Ting bertanya apa yang diinginkan wanita misterius ini darinya. Cakle, aku tertarik padamu. Wanita ini tertawa dengan banyak ejekan. Pria yang mendengar suara tawa wanita ini akan segera bersikap lembut. Kenapa kamu tertarik padaku? Yu Ting bertanya lagi pada wanita misterius itu dengan jubah putih. Kamu kehilangan semua yang bukan milikmu? Aku datang ke sini ingin menawarkan sesuatu padamu, selama kamu ingin bergabung dengan istana musim semi. Kami? Aku akan memberimu kekuatan yang membuat semua orang berlutut di bawah rok delima kamu. Wanita berjubah putih meraih dan menawarkan kekuatan kepada Yu Ting. Yu Ting tidak mengerti apa arti wanita misterius berjubah putih ini. Melihat gadis ini tidak mengerti dengan niatnya, wanita misterius itu menghela nafas. Apakah kamu tidak suka menjadi wanita kaya? Tanya wanita misterius dengan jubah putih. Mendengar wanita misterius itu menyebutkan ini, Yu Ting memberikan anggukan sengit. Jika kamu ingin bergabung dengan istana musim semi kami, kamu bisa mendapatkan semua itu. Bagaimana kamu tertarik? Yu Ting masih tidak yakin dengan apa yang dikatakan wanita misterius ini. Apakah benar seorang wanita berjubah putih dapat mengabulkan permintaannya untuk menjadi wanita kaya? Melihat Yu Ting masih meragukan wanita berjubah putih memberi Yu Ting waktu untuk memikirkan kembali, aku tidak butuh jawaban darimu untuk saat ini, besok malam aku akan kembali lagi, ini hanya kesempatan satu kali dalam seumur hidup, jadi jangan buang kesempatan ini. Terkeke, dengan tawa masih bergema di ruangan ini wanita berjubah putih menghilang dari pandangan Yu Ting. Yu Ting yang melihat ini merasa takut, apakah wanita itu hantu? Yu Ting mulai takut dan menarik selimut ke seluruh tubuhnya. Dan hari ini Yu Ting telah memutuskan untuk mencoba pergi dengan seorang wanita misterius dengan jubah putih, dia tidak ingin hidup dalam kemiskinan seperti ini selamanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika setelah mengikuti wanita misterius itu, kali ini Yu Ting mencoba bertaruh untuk mengubah hidupnya saat ini. Melihat Yu Ting pergi dengan tergesa-gesa Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, antara dirinya dan Yu Ting tidak ada hubungan lagi. Ye Chen dan Zhao Yan Yan pergi ke ke kelas mereka, karena masih pagi beberapa orang masih belum tiba. Ketika Ye Chen sampai di depan kelas, dia melihat Zhang Liao berdiri di dekat jendela. Zhang Liao dengan dingin menerima panggilan telepon dari seseorang. Melihat Zhang Liao sibuk, Ye Chen masuk kelas bersama dengan Zhao Yan Yan. Ye Chen dan Zhao Yan Yan pergi ke tempat duduk mereka. Setelah sampai di tempat duduknya Ye Chen segera tidur di atas meja, sementara Zhao Yan Yan sedang membaca buku untuk menambah pengetahuan yang dia miliki. Ye Chen, ada seorang gadis cantik yang sedang mencarimu. Zhang Liao memasuki ruangan dan memberitahu Ye Chen bahwa seorang wanita cantik sedang mencarinya. Ye Chen segera bangkit dari kursinya dan keluar dari ruang kelas untuk bertemu wanita cantik ini. Zhao Yan Yan penasaran siapa wanita cantik yang mencari Ye Chen? Hei Zhang Liao, yang adalah wanita cantik yang mencari Ye Chen, karena penasaran dan penasaran Zhao Yan Yan bertanya pada Zhang Liao. Wanita yang mencari Ye Chen adalah minat sekolah Cheng Meng Yan? Aku tidak tahu mengapa wanita cantik dan pintar itu mencari Ye Chen. Zhang Liao mengatakan bahwa wanita cantik yang mencari Ye Chen adalah Cheng Meng Yan. Apa? Zhao Yan Yan terkejut mengetahui bahwa orang yang mencari Ye Chen adalah Cheng Meng Yan. Ada senyum aneh di bibir Zhao Yan Yan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zhao Yan Yan saat ini. Ye Chen keluar dan melihat siapa wanita cantik yang sedang mencarinya. Dia melihat seorang wanita cantik yang mencarinya ternyata adalah Chen Meng Yan. Ini di luar perkiraan Ye Chen. Dia pikir wanita yang mencarinya adalah Li Qing Su. Teman sekolah Cheng, kenapa kamu mencariku? Ye Chen tidak tahu apa yang diinginkan wanita cantik ini darinya. Aku datang ke sini karena kamu perlu sedikit bantuan untuk memindahkan beberapa barang ke gudang. Ternyata Cheng Meng Yan ingin meminta bantuan Ye Chen untuk memindahkan barang ke gudang. Mengapa saya harus? Masih ada banyak siswa pria yang dapat Anda minta bantuan, kata Ye. Chen? Cheng Meng Yan adalah wanita yang aneh, dengan reputasinya sebagai bunga sekolah. Aku mencoba meminta bantuan beberapa pria. Mereka semua menolak untuk membantuku. Aku hanya seorang wanita bagaimana aku bisa memindahkan benda berat seperti itu, dengan wajah sedih kata Cheng Meng Yan kepada Ye Chen. Dalam hatinya Cheng Meng Yan sangat marah. Ini adalah pertama kalinya, ada seorang pria yang berani menolak permintaan darinya. Lai, kamu pikir itu bisa menipuku? Ye Chen mengutuk Cheng untuk meringis dalam hatinya. Ye Chen tidak mungkin mengatakannya secara terbuka kepada Cheng Meng Yan. Cheng Meng Yan adalah seorang kultifator yang kekuatannya hanya sedikit di bawah Zhao Yan Yan. Tidak mungkin bagi seorang kultifator seperti Cheng Meng Yan untuk tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan barang ke gudang. Ye Chen merasa ada niat lain dari Cheng Meng Yan. Tapi aku sedang sibuk sekarang, Ye Chen membuat alasan untuk tidak dekat dengan wanita ini. Jika ini adalah wanita normal, Ye Chen akan dengan senang hati membantunya. Sayangnya wanita ini sangat misterius. Cheng Meng Yan menguasai pesona teknik yang bisa memikat seseorang sehingga dia bisa tunduk pada perintahnya. Apalagi Zhao Yan Yan sudah memperingatkan Ye Chen untuk tidak mendekati Cheng Meng Yan. Hik, hik, mengapa semua orang menolak permintaanku? Apakah aku juga membenciku? Cheng Meng Yan yang berada di depan Ye Chen tiba-tiba menangis. Air mata yang dikeluarkan oleh Cheng Meng Yan benar-benar asli. Orang-orang yang berada di koridor semua memandang Ye Chen dan Cheng Meng Yan. Beberapa anak laki-laki dan perempuan menatap Ye Chen dengan mata tajam, betapa pria tampan seperti Ye Chen menggertak Cheng Meng Yan. Ye Chen bisa merasakan tatapan tajam pria dan wanita di koridor. Di sini Ye Chen terlihat seperti pria jahat yang menggertak seorang wanita cantik. Baiklah, aku akan membantumu, jadi jangan menangis lagi. Ye Chen tak berdaya harus menerima permintaan Cheng Meng Yan. Dia tidak tahan melihat seorang wanita menangis, apalagi itu masih wanita yang cantik. Cheng Meng Yan segera berhenti menangis. Sungguh, kalau begitu ikut aku, dia sangat senang menarik Ye Chen pergi. 3.024 per 5.000. Sial? Aku ditipu oleh wanita ini, Ye Chen mengutuk dalam hatinya. Cheng Meng Yan membawa Ye Chen ke kamar kosong di gedung sekolah. Ayo masuk, di ruangan ini ada hal-hal yang harus kamu pindahkan ke gudang. Cheng menangis untuk mendorong Ye Chen ke kamar segera. Setelah masuk ke Chen, Chen merasa bingung. Di dalam sini kosong, tidak ada satu pun item yang harus dipindahkan. Klik, dari belakang terdengar suara pintu dikunci. Mendengar ini Ye Chen segera menoleh ke belakang. Cheng Meng Yan saat ini sedang berdiri di depan pintu. Tangan kecil Cheng Meng Yan tiba-tiba mulai membuka kancing beberapa tombol di atas. Melihat apa yang dilakukan Cheng Meng Yan, Ye Chen sedikit terkejut. Apa yang ingin dilakukan wanita menggoda ini? Ye Chen mulai menebak apa yang diinginkan Cheng Meng Yan darinya. Setelah dua kancing di bajunya dibuka, Ye Chen bisa melihat celah Cheng Meng Yan. Ukuran piala F besar membuat kedua gunung Cheng Meng Yan terlihat sangat nyaman saat disentuh. Cheng Meng Yan menggunakan teknik pesona tingkat tinggi untuk mencuri jiwa Ye Chen. Jika Cheng Meng Yan bisa mencuri jiwa Ye Chen, maka dia bisa mengendalikan Ye Chen sesuka hati. Melihat Ye Chen menatapnya dengan tatapan penuh gairah, Cheng merasa bersemangat. Sepertinya kali ini pesonanya berhasil digunakan pada Ye Chen. Cheng Meng Yan tidak sabar untuk melihat wajah Zhao Yan Yan setelah pria kesayangannya dicuri olehnya. Ye Chen datang dan berlutut di hadapanku. Ketika Cheng Meng Yan memanggil nama Ye Chen, suaranya sangat lembut dan menggoda. Cheng mencoba untuk mencoba apakah Ye Chen mematuhi perintahnya. Ye Chen berjalan lebih dekat ke arah Cheng Meng Yan. Dia berdiri di depan Cheng Meng Yan. Melihat Ye Chen patuh pada pesonanya, Cheng Meng Yan sangat senang. Yan Yan mulai sekarang. Pria favoritmu akan menjadi budaku. Cheng Meng Yan tertawa puas. Dia menunggu Ye Chen berlutut di depannya. Cheng Meng Yan menunggu beberapa detik, tetapi Ye Chen belum berlutut di depannya. Mengapa kamu berdiri dengan cepat berlutut? Cheng Meng Yan berteriak pada Ye Chen. Ye Chen tidak mendengarkan perintah Cheng Meng Yan sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan atas Cheng Meng Yan. Kamu pikir dengan pesona lemahmu bisa membuatku menurutimu? Ye Chen berkata kepada Cheng Meng Yan. Sejak awal Ye Chen benar-benar tidak terpengaruh oleh teknik pesona Cheng Meng Yan. Sejak awal Ye Chen hanya berpura-pura jatuh ke tangan Cheng Meng Yan, Ye Chen ingin melihat apa yang diinginkan wanita ini darinya. Setelah mengetahui bahwa Cheng ingin agar dia menjadi budak, dia sangat marah pada Cheng Meng Yan. Cheng Meng Yan terkejut melihat bahwa Ye Chen tidak terpengaruh oleh teknik pesonanya. Karena takut melihat wajah Ye Chen yang marah, dia mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Ye Chen. Cheng Meng Yan tidak bisa lepas dari cengkeraman Ye Chen. Dia merasa dia ditahan oleh sesuatu yang sangat kuat. Bahkan dengan basis Cheng Meng Yan saat ini, dia masih tidak bisa lepas dari cengkeraman Ye Chen. Dengan kekuatannya saat ini, Cheng Meng Yan seharusnya bisa dengan mudah melarikan diri dari Ye Chen. Cepat lepaskan aku, siapa kamu sebenarnya. Cheng Meng Yan masih berusaha memberontak sehingga dia bisa melarikan diri dari Ye Chen. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi, setelah kamu mencoba menjadikanku budak, kata Ye Chen dengan marah. Ye Chen merobek pakaian Cheng Meng Yan, pakaian dalam rendah hitam Cheng Meng Yan terlihat jelas dalam visi Ye Chen. Cheng Meng Yan sangat takut melihat Ye Chen merobek pakaiannya, apa yang ingin kamu lakukan. Cheng Meng Yan takut melihat Ye Chen melakukan ini. Meskipun Cheng Meng Yan telah menggoda banyak pria, tubuhnya tidak pernah disentuh bahkan oleh seorang pria. Pada saat Cheng Meng Yan tampak seperti kelinci yang telah dipojokkan oleh predator, dia mencoba menutupi bagian tubuhnya dengan menggunakan tangannya untuk menghindari Ye Chen terlihat. Sayangnya Ye Chen tidak mengizinkan itu, dia mengangkat tangan Cheng Meng Yan, karena tangannya dipegang oleh Ye Chen, Cheng Meng Yan tidak bisa menutupi tubuhnya. Sekarang saatnya membalas dendam, Ye Chen berniat membuat Cheng Meng sin gila dengan menggunakan teknik jantung raja. Tangan Ye Chen mulai menyentuh tubuh Cheng Meng Yan yang halus dan mulus. Ketika Ye Chen menyentuh bagian tubuhnya, Cheng Meng Yan merasa tubuhnya mulai memanas. Ada perasaan khusus yang dibawa oleh tangan Ye Chen. Ye Chen mengibaskan tangannya dengan tidak jujur di tubuh Cheng Meng Yan. Ah, 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 apa yang kamu lakukan pada tubuhku? Mengapa tubuhku menjadi seperti ini? Cheng Meng Yan merasakan perasaan gatal dan senang dia tidak pernah merasakan sebelumnya. Tubuh Cheng Meng Yan menjadi sangat bergairah. Dia tidak nyaman mengguncang tubuhnya sendiri. Pikiran Cheng Meng Yan mulai kacau karena kesenangan ini. Ye Chen mulai lebih berani, dia melepaskan berah rendah hitam. Cheng Meng Yan yang saat ini setengah sadar, merasa dadanya menjadi berangin. Ketika dia mengintip, Ye Chen telah melepaskan berah rendah hitamnya. Ye Chen melihat bahwa ceri merah muda Cheng Meng Yan tampak sangat indah. Ye Chen ingin sekali menggigit Cheng Meng Yan. Ye Chen meremas dan mencubit puncak gunung Cheng Meng Yan. Rasanya sangat lembut. Sepertinya Cheng Meng Yan merawat tubuhnya dengan sangat baik. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin meng saya? Tidak, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Cheng Meng Yan mencoba. Menggunakan teknik untuk menyerap energi Yang Qi. Dia ingin menguras energi Yang Qi Ye Chen. Jadi Ye Chen menjadi lemah dan kering. Ye Chen merasa bahwa energi Yang Qi di tubuhnya mulai mengalir ke tubuh Cheng Meng Yan. Ye Chen tidak menghentikan Cheng Meng Yan dari menyerap energi Yang Kinya. Ye Chen ingin melihat betapa hebat teknik budidaya yang diolah Cheng Meng Yan. Cheng Meng Yan tidak menyangka bahwa energi Yang Qi Ye Chen sangat murni. Dia dengan bersemangat menyerap energi Yang Qi Ye Chen dengan kecepatan tinggi. Saat ini Cheng Meng Yan mengolah teknik sutra hati wanita. Karena itu hanya melalui sentuhan, Cheng Meng Yan membutuhkan waktu lama untuk menyerap energi Yang Qi Ye Chen. Cheng Meng Yan memandang Ye Chen dengan pandangan licik. Dia memegang tangan Ye Chen agar tidak meninggalkan tubuhnya. Ah, Cheng Meng Yan berteriak karena energi Yin Qi di tubuhnya tiba-tiba diserap oleh Ye Chen dengan sangat cepat. Di dunia ini hampir tidak ada yang bisa mengalahkan teknik jantung raja dalam segala hal tentang kultifasi ganda. Tunggu, saya tahu saya salah. Saya mohon Anda berhenti menyerap energi Yin Qi saya. Cheng Meng Yan mencoba meminta Ye Chen untuk memulihkan energi Yin Qi yang ia miliki. Sudah berakhir, semua hasil kultifasi saya selama bertahun-tahun akan hilang. Cheng Meng Yan menangis melihat kekuatannya secara bertahap pergi ke tubuh Ye Chen. Melihat wanita cantik ini menangis, Ye Chen mengembalikan energi Yin Qi Cheng Meng Yan, sekarang lebih murni karena telah disempurnakan oleh Ye Chen. Cheng Meng Yan terkejut melihat Ye Chen mengembalikan energi Yin Qi ya. Kali ini energi yang dikembalikan oleh Ye Chen sangat murni. Segera kekuatan Cheng Meng Yan melonjak. Ye Chen melepaskan tangannya dari tubuh Cheng Meng Yan. Dia mengambil ponselnya dan memotret tubuh setengah telanjang Cheng Meng Yan beberapa kali. Ingatlah untuk tidak lagi mencari masalah denganku atau Yan Yan. Kalau tidak foto ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Ye Chen menunjukkan foto Cheng Meng Yan setengah telanjang. Cheng Meng Yan hanya menundukkan kepalanya tidak berani melihat Ye Chen. Ye Chen mendekat dan mencengkeram dagu Cheng Meng Yan. Cheng Meng Yan sangat malu ketika Ye Chen melihat wajahnya. Aku benar-benar ingin tahu wajah seperti apa yang kamu miliki di bawah topeng kulit ini. Ye Chen agak penasaran tentang wajah seperti apa yang disembunyikan oleh Cheng Meng Yan di balik topeng kulit ini. Ye Chen ingin menghapus topeng kulit Cheng Meng Yan. Ding, 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 lonceng pintu masuk berdering. Mendengar bel berdering Ye Chen melepaskan Cheng Meng Yan, ingat baik-baik apa yang saya katakan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen keluar dari ruangan ini. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat pintu dengan paksa. Cheng Meng Yan memandang ke arah Ye Chen, matanya saat ini tertuju pada Ye Chen. Cheng Meng Yan merasa bahwa jika jiwa Ye Chen ditarik ke dalam jiwanya sendiri, Cheng Meng Yan merasa bahwa dalam kehidupan ini dia tidak akan bisa melupakan Ye Chen. Awalnya Cheng Meng Yan hanya ingin bermain dengan Ye Chen dan Zhao Yan Yan, dia tidak tahu sama sekali, hasilnya akan berubah seperti ini. Cheng Meng Yan tidak tahu bahwa Ye Chen adalah seorang kultifator yang hebat, dia benar-benar mencari masalah dengan orang yang salah. Jiwa dan tubuh Cheng Meng Yan sepenuhnya ditaklukkan oleh Ye Chen. Cheng Meng Yan mengambil satu set pakaian baru dari cincin penyimpanan, dia segera memakai set pakaian baru. Setelah merapikan dirinya, Cheng Meng Yan pergi ke kelasnya. Ketika dalam perjalanan ke ruang kelas, Cheng Meng Yan selalu memikirkan Ye Chen yang tampan. Ketika Cheng Meng Yan memikirkan Ye Chen tiba-tiba tubuhnya mulai memanas. Cheng Meng Yan berulang kali mencoba menghapus pikirannya tentang Ye Chen, sayangnya dia tidak bisa melakukan itu. Apa yang terjadi padaku? Mengapa tubuh dan pikiranku menjadi begitu cabul? Cheng Meng Yan mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ini semua kesalahan orang bernama Ye Chen. Dia harus bertanggung jawab untuk ini. Cheng Meng Yan hanya bisa menyalahkan Ye Chen. Ye Chen tidak tahu bahwa jiwanya telah tertanam dalam jiwa Cheng Meng Yan. Bukan hanya Cheng Meng Yan diuntungkan, Ye Chen juga diuntungkan saat mengelola yinki Cheng Meng Yan. Dengan ini Ye Chen bisa menembus ke tingkat berikutnya malam ini. Saat Ye Chen duduk, Zhao Yan Yan segera mendekati Ye Chen. Zhao Yan Yan mengambil tangan Ye Chen dan mengendusnya. Suamiku tercinta, sepertinya kamu cukup bersenang-senang dengan musuhku. Zhao Yan Yan bisa mencium Bau Cheng Meng Yan di tangan Ye Chen. Yan Yan sayang, tenang, aku bisa menjelaskannya padamu. Ye Chen mencoba menjelaskannya kepada Zhao Yan Yan. Suami, tunggu apa lagi, cepat dan katakan padaku. Zhao Yan Yan sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi antara Ye Chen dan Cheng Meng Yan. Ye Chen menjelaskan apa yang terjadi pada Zhao Yan Yan, terkikik. Seperti yang diharapkan dari suaminya, Zhao Yan Yan senang mendengar ini dari Ye Chen. Cheng Meng Yan benar-benar berani menggoda Ye Chen. Hasilnya adalah bahwa Cheng Meng Yan berakhir buruk di tangan Ye Chen. Di mana foto itu, Zhao Yan Yan benar-benar ingin melihat foto setengah telanjang Cheng Meng Yan. Ye Chen menunjukkan foto Cheng Meng Yan yang ketakutan seperti kelinci yang melihat predatornya. Zhao Yan Yan segera mengambil ponsel yang ada di tangan Ye Chen. Melihat foto ini Zhao Yan Yan tersenyum dengan sangat puas. Zhao Yan Yan mengirim foto ini ke ponselnya. Setelah itu Zhao Yan Yan menghapus foto itu di ponsel Ye Chen. Ini ponselmu? Zhao Yan Yan tidak bisa. Ye Chen mengambil ponselnya dari Zhao Yan Yan. Dia melihat bahwa foto setengah telanjang Cheng Meng Yan hilang. Yan Yan kenapa kau menghapus foto Cheng Meng Yan di ponselku? Seandainya foto setengah telanjang Cheng Meng Yan digunakan sebagai senjata untuk menangkal off Cheng Meng Yan agar tidak mencari masalah lagi di masa depan. Suamiku, biar aku yang menyimpan fotonya. Lagi pula, kamu tidak perlu sesuatu seperti itu untuk menjadi bahan untuk memuaskan dirimu sendiri. Zhao Yan Yan menggoda Ye Chen. Bagaimana mungkin Ye Chen membutuhkan hal seperti itu, jika dia ingin dia hanya meminta empat anaknya? Istri, Yan Yan semakin berani, kita akan lihat apakah kamu masih bisa bangun dari tempat tidur malam ini. Ye Chen tersenyum jahat. Ah, penjahat cabul, Zhao Yan Yan mencoba menjauh dari Ye Chen. Keduanya cukup senang untuk menggoda satu sama lain, semua pria di kelas cemburu tentang bagaimana Zhao Yan Yan menggoda Ye Chen, kalau saja mereka menemukan kecantikan seperti Zhao Yan Yan. Beberapa menit kemudian, Lin Ruksi memasuki ruang kelas, selama beberapa hari Ye Chen belum melihat Lin Ruksi. Hari ini Lin Ruksi mengenakan setelan abu-abu, rok Lin Ruksi sedikit lebih pendek dari biasanya, rambut Lin Ruksi digulung, leher giyok putih salju Lin Ruksi tampak sangat menggoda. Hari ini Lin Ruksi terlihat sangat menggoda, para siswa terutama pria yang matanya hampir tidak pada tempatnya. Kalian semua dengan cepat membuka buku bahasa Inggris ke-107, Lin Ruksi menyuruh siswa membuka halaman 107. Para siswa dengan cepat membuka buku mereka. Melihat penampilan guru Lin Ruksi hari ini, Ye Chen mulai membayangkan bagaimana jika Zhao Yan Yan dan Lin Ruksi melayaninya di ranjang yang sama. Ye Chen cepat naik ke tempat tidur, guru sedang menunggumu, Lin Ruksi yang telanjang sekarang ditutupi oleh selimut, dia memanggil Ye Chen untuk naik ke tempat tidur. Di sebelah Lin Ruksi adalah Zhao Yan Yan yang memeluk Lin Ruksi, suami cepatlah, kami berdua menunggumu, Zhao Yan Yan dengan sangat ramah memanggil Ye Chen. Ye Chen naik ke tempat tidur dan bermaksud untuk menyentuh dua keindahan ini, ketika Ye Chen kurang beberapa inci dari tubuh Lin Ruksi dan Zhao Yan Yan, seseorang memukul kepalanya. Aduh, Ye Chen menggosok kepalanya yang baru saja ditabrak oleh seseorang, dia mendongak dan melihat Lin Ruksi memegang buku di tangannya, sepertinya buku ini digunakan untuk memukul kepala Ye Chen, wajah Lin Ruksi tampak sangat marah. Zhao Yan Yan yang berada di sebelah Ye Chen terkikik. Guru Lin, ada apa? Ye Chen bertanya mengapa Lin Ruksi memukul kepalanya. Apa yang Anda katakan? Ye Chen, Anda sangat berani tidur di kelas saya, Setelah kembali dari sekolah saya ingin Anda datang ke kamar saya untuk pelajaran tambahan. Lin Ruksi menghukum Ye Chen dengan memberinya pelajaran tambahan. Beberapa siswa memandang Ye Chen dengan kasihan, tidak ada seorang pun di kelas ini yang berani nakal selama pelajaran Lin Ruksi. Mereka sudah tahu sangsi apa yang akan diberikan Lin Ruksi jika mereka tidur di kelas selama kelas. Tapi guru, Ye Chen mencoba membujuk Lin Ruksi untuk tidak memberinya pelajaran tambahan. Tidak ada kata selain, Lin Ruksi menyelah kata-kata Ye Chen. Lin Ruksi kembali ke podium dan terus menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ye Chen tidak berdaya melihat ini. Ketika pelajaran Lin Ruksi memang seperti ini, dia sangat galak kepada semua siswa termasuk Ye Chen. Tetapi ketika dia bukan seorang guru, Lin Ruksi akan sangat baik kepada Ye Chen. Sikap guru Lin Ruksi benar-benar tidak bisa ditebak Ye Chen. Lin Ruksi melakukan ini untuk mempertahankan citra yang dia miliki di depan para siswa. Jika Lin Ruksi bersikap lembut pada Ye Chen, siswa lain akan merasa cemburu dan menjadi nakal. Ini adalah kelas yang sulit diatur. Jika Lin Ruksi tidak bertindak ganas, sulit untuk mendisiplinkan siswa di kelas ini. Tidak terasa pelajaran guru Lin Ruksi telah berakhir, saatnya istirahat sekolah. Ye Chen ingat pergi ke kamarku sepulang sekolah nanti. Lin Ruksi memperingatkan Ye Chen untuk pergi ke kamarnya sepulang sekolah. Ye Chen menganggup ke Lin Ruksi. Hei, Ye Chen, apakah kamu ingin pergi ke kantin sekolah? Zhang Liao mengundang Ye Chen untuk pergi ke kantin sekolah. Tentu. Yan Yan, apakah kamu ingin datang? Ye Chen bertanya apakah Zhao Yan Yan ingin datang atau tidak? Tidak. Aku akan tinggal di sini. Kamu bisa pergi dengan Zhang Liao. Zhao Yan Yan tidak mau pergi. Dia masih tenang membaca buku yang bagus. Baiklah, aku akan pergi ke kantin bersama Zhang Liao. Ayo pergi, Ye Chen mengundang Zhang Liao untuk pergi ke kantin. Teman sekelas Ye Chen di luar adalah seorang gadis cantik mencarimu. Kali ini seorang pria memberitahu Ye Chen bahwa seorang wanita cantik sedang mencarinya. Nada suara pria ini sangat cemburu. Zhang Liao ingin melihat siapa wanita cantik yang mencari Ye Chen. Pagi ini Cheng Meng Yan mencari Ye Chen. Kali ini siapa wanita cantik yang mencari Ye Chen. Ye Chen keluar untuk menemui wanita cantik itu. Zhang Liao mengikuti di belakang Ye Chen. Dia ingin tahu wanita yang sedang mencari Ye Chen. Tidak hanya Zhang Liao ingin tahu, beberapa siswa juga ingin melihat siapa wanita cantik yang dimaksud oleh pria itu. Ketika Ye Chen meninggalkan ruang kelas, dia melihat Li Qingzu memeluk tas di dadanya. Melihat Ye Chen keluar, Li Qingzu tersenyum pada Ye Chen. Ye Chen, Li Qingzu memanggil nama Ye Chen. Para siswa laki-laki di kelas terkejut melihat bagaimana Li Qingzu memanggil Ye Chen sambil tersenyum. Semua siswa pria di kelas tentu tahu siapa Li Qingzu. Li Qingzu adalah salah satu dari empat bunga sekolah yang memiliki julukan bunga yang tidak tersentuh. Hari ini mereka melihat bahwa jika Li Qingzu tersenyum pada seorang pria, dia juga terlihat sangat dekat dengan pria itu. Pria ini tidak hanya memiliki Zhao Yan Yan sebagai wanita, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan Li Qingzin, kata seorang siswa pria yang merasa tidak puas. Pagi ini aku melihat pria ini bersama dengan Cheng Meng Yan, sepertinya dia juga memiliki hubungan dengan Cheng Meng Yan, seorang siswa pria menambahkan bahan bakar ke api. Sialan pasti pria ini adalah wanita yang sangat rakus, kata seorang siswa yang juga tidak puas dengan Ye Chen, karena memonopoli tiga bunga sekolah sekaligus. Semua siswa laki-laki menatap Ye Chen dengan mata bermusuhan. Ye Chen mengabaikan tatapan permusuhan yang ada di belakangnya, dia mendekati Li Qingzu. Ye Chen, Li Qingzu, apa yang kamu cari untukku? Aku ingin memberikan mantelmu yang sudah kering, ini dia, Li Qingzu menyerahkan tas di tangannya ke Ye Chen. Ye Chen menerima tas dari Li Qingzu, dia melihat isinya di dalam, di dalam tas ini ada pakaian kerja yang dia kenakan kemarin. Terima kasih, Ye Chen berterima kasih kepada Li Qingzu karena repot-repot menyerahkan jas ini kepadanya. Tidak, aku harus menjadi orang yang berterima kasih, karena membantuku kemarin, Li Qingzu dengan panik melambaikan tangannya. Hari ini Li Qingzu terlihat lebih ceri dari biasanya. Sepertinya kamu terlihat lebih ceria hari ini, apakah ada sesuatu yang baik terjadi? Ye Chen ingin tahu apakah Jikong memang memberikan sertifikat rumah Li Qingzu. Iya, memang, sesuatu yang hebat terjadi hari ini. Jikong tiba-tiba mengembalikan sertifikat rumah kami. Li Qingzu memberi tahu kami, Jikong mengembalikan sertifikat rumahnya. Anehnya Jikong tidak menuntut pembayaran yang membuat Li Qingzu dan ibunya terkejut. Sekarang dia dan ibunya tidak perlu lagi memikirkan hutang yang telah membebani mereka selama bertahun-tahun. Itu bagus, kata Ye Chen. Ye Chen, kaukah yang membuat Jikong menyerahkan sertifikat kami? Li Qingzu menduga bahwa Ye Chen adalah orang yang telah melakukan ini. Kemarin mungkin otak Jikong berubah karena aku memukul dengan keras. Hahaha, Ye Chen tertawa. Mungkin kamu benar? Li Qingzu ikut tertawa, melihat Ye Chen menghindari masalah ini. Li Qingzu tidak melanjutkan topik ini. Ye Chen, ayo pergi ke kantin. Zhang Liao memeluk Ye Chen dan mengundangnya untuk pergi ke kantin. Tunggu sebentar, Ye Chen menyuruh Zhang Liao untuk menunggu sedikit lebih lama. Li Qingzu apakah kamu ingin ikut dengan kami ke kantin sekolah? Ye Chen mencoba mengundang Li Qingzu untuk pergi ke kantin sekolah. Siswa laki-laki sedang menunggu jawaban Li Qingzu, apakah Li Qingzu akan menolak atau menerima undangan Ye Chen, jika Li Qingzu yang normal ini akan segera menolak undangan pria. Baiklah, kebetulan aku juga ingin pergi ke sana. Li Qingzu merasa tidak mampu menolak permintaan dari Ye Chen. Para siswa pria yang mendengar ini semua menatap, apakah ini masih minat sekolah yang belum tersentuh, bagaimana sikapnya telah berubah 180 derajat, para siswa pria itu menatap Ye Chen dengan mata berapi-api. Melihat Li Qingzu setuju, Ye Chen mengundang keduanya untuk pergi ke kantin bersama. Melihat Ye Chen pergi, semua orang segera bubar. Hei teman sekelas Zhao Yan Yan, pacarmu sedang pergi dengan bunga sekolah Li Qingzu, tidakkah kamu marah melihat ini? Jika itu aku, pasti aku akan segera memutuskan pria yang tidak setia. Seorang pria gemuk berbicara kepada Zhao Yan Yan, pria gendut ingin batmout Ye Chen di depan Zhao Yan Yan. Pria gemuk itu mengira Zhao Yan Yan dan Ye Chen akan berpisah, dan dia sendiri akan dicap sebagai pria yang baik oleh Dewi Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan mengabaikan pria gendut itu, dia terus membaca buku itu tanpa peduli dengan pria gendut di depannya. Melihat Zhao Yan Yan mengabaikannya, pria gemuk itu kecewa, dia segera meninggalkan kehadiran Zhao Yan Yan. Zhao Yan Yan kesal ketika pria gemuk ini mengejek Ye Chen di depannya. Dari telapak tangan Zhao Yan Yan mengeluarkan pedang cahaya kecil, Zhao Yan Yan mengendalikan pedang cahaya kecil untuk memotong ke meja pria gendut itu. Setelah selesai memotong pakaian pria gemuk itu, pedang kembali ke tangan Zhao Yan Yan. Ini sangat cepat, tidak ada yang memperhatikan apa yang baru saja dilakukan Zhao Yan Yan. Tanpa sadar pakaian yang dikenakan oleh pria gendut yang menodai Ye Chen terkoyak menjadi beberapa bagian, ah, dia berteriak seperti seorang gadis. Beberapa siswa yang masih tertinggal di kelas segera melihat sumber teriakan ini, mereka melihat pemandangan yang sangat menarik, seorang pria gemuk yang hanya mengenakan pakaian dalam berdiri di depan kelas. Sebagian besar siswa yang tinggal adalah siswa wanita, beberapa wanita mengambil ponsel dan mengambil foto dari acara langkah ini. Beberapa wanita yang melihat ini tertawa terbahak-bahak. Pria gendut tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba pakaian yang ia kenakan robek berkeping-keping. Dia berusaha menutupi tubuhnya agar tidak terlihat oleh wanita di kelas. Sayangnya tidak mungkin, tangan pria gemuk tidak dapat menutupi tubuhnya yang terlalu besar. Ia mencoba mengambil berbagai benda untuk menutupi tubuhnya yang hanya memiliki pakaian dalam. Zhao Yan Yan yang melihat ini puas, pria gemuk ini akhirnya menerima hukuman yang tepat. Sebenarnya, jika Zhao Yan Yan ingin, dia bisa membunuh pria gendut ini, tapi dia tidak akan menjadi wanita yang kejam yang akan membunuh untuk hal seperti ini. Jika keluarga atau orang yang dicintainya diancam, Zhao Yan Yan bisa menjadi wanita yang kejam. Tubuh khusus Zhao Yan Yan dari saintes mulai bangkit, pola pikir Zhao Yan Yan mulai berubah sedikit demi sedikit, dia tidak lagi memiliki pikiran tentang seorang wanita muda yang tidak bersalah. Ye Chen, Li Qingzu dan Zhang Liao tiba di sekolah, kantin sekolah masih terlihat ramai seperti biasanya. Apa yang ingin kalian pesan? Zhang Liao bertanya pada Ye Chen dan Li Qingzu apa yang ingin mereka pesan. Zhang Liao adalah yang paling bersemangat bisa makan bersama dengan Li Qingzu yang merupakan bunga sekolah yang tidak tersentuh. Siswa dari kelas lain terutama tahun ketiga terkejut melihat bunga sekolah Li Qingzu datang ke kantin sekolah. Mereka belum pernah melihat Li Qingzu di kantin sebelumnya. Selama lebih dari dua tahun belajar di sekolah, ini adalah pertama kalinya siswa di tahun ketiga melihat Li Qingzu datang ke kantin. Mereka melihat seorang pemuda tampan berdiri di sebelah Li Qingzu. Li Qingzu sendiri merasa tidak nyaman ditatap oleh banyak orang ini. Memang benar bahwa ini adalah pertama kalinya Li Qingzu datang ke sini. Biasanya selama jam istirahat Li Qingzu akan belajar di kelas, atau pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku yang belum pernah ia pelajari. Ye Chen memberi tahu dia apa yang ingin dia makan, Zhang Liao terkejut mendengar begitu banyak makanan yang dipesan Ye Chen. Ye Chen merasa tubuhnya sangat lelah dan lapar, sepertinya ini karena dia menyerap energi yinki dari Cheng Mengyan, ini mungkin efek samping dari melakukan itu. Li Qingzu hanya memesan makanan yang mengandung banyak sayuran, sayuran sangat baik untuk tubuh, terlebih lagi harganya sangat murah untuk tas. Zhang Liao pergi untuk membeli pesan dari Ye Chen dan Li Qingzu. Ayo cari meja kosong untuk duduk. Sambil menunggu makanan kita, Ye Chen mengundang Li Qingzu untuk menemukan meja untuk tiga orang. Di sudut dekat jendela masih ada banyak meja kosong, Ye Chen membawa Li Qingzu ke sana. Dari sini Ye Chen bisa melihat bidang sekolah dengan sangat jelas. Qingzu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu mengatakan kamu tidak ingin pergi ke kantin? Seorang pria muda dengan postur tubuh yang tinggi dan wajah tampan pergi ke Li Qingzu. Pria muda ini adalah Xiao Luman. Dia adalah kepala klub seni bela diri di sekolah ini. Xiao Luman adalah kebanggaan sekolah ini. Ia memenangkan beberapa kali kejuaraan bela diri sekolah tingkat kota. Xiao Luman adalah pria yang sangat populer di sekolah ini. Ada banyak wanita di sekolah ini yang mengekspresikan cinta untuk Xiao Luman. Tetapi Xiao Luman menolak semua wanita ini. Dia sudah memiliki seorang dewi di hatinya, yaitu Li Qingzu. Melihat Li Qingzu makan dengan pria lain, Xiao Luman kesal, tidak biasa Li Qingzu diundang makan oleh pria. Xiao Luman mengundang Li Qingzu hampir setiap hari untuk makan bersama. Tetapi Li Qingzu selalu menolak ajakannya. Aku makan bersama dengan temanku, Li Qingzu menjawab pertanyaan Xiao Luman. Hubungan antara Li Qingzu dan Xiao Luman hanyalah teman sekelas biasa. Bukannya kamu bilang tidak mau makan denganku. Xiao Luman dengan marah menanyai Li Qingzu. Xiao Luman telah berusaha sangat keras untuk mendekati Li Qingzu, tetapi Li Qingzu tidak membiarkan Xiao Luman dekat dengannya. Aku benar-benar tidak ingin pergi bersamamu. Apakah itu salah? Li Qingzu berbicara dengan sangat dingin kepada Xiao Luman, seolah-olah Xiao Luman bukan siapa-siapa bagi Li Qingzu, apalagi yang bisa dikatakan kata-kata penolakan Li Qingzu yang langsung menembus hati Xiao Luman. Xiao Luman heran menerima kata-kata ini dari Li Qingzu, meskipun biasanya Li Qingzu sering menolaknya, tetapi Li Qingzu tidak pernah mengatakan kata-kata penolakan kejam seperti ini. Kamu? Siapa namamu? Xiao Luman ingin mengenal pria di samping Li Qingzu. Xiao Luman sangat kesal karena kata-kata Li Qingzu sebelumnya. Dia ingin menemukan jalan keluar untuk pria di samping Li Qingzu. Ini semua kesalahan orang ini karena dekat dengan Li Qingzu. Xiao Luman ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mencuri Li Qingzu dari dirinya sendiri. Namaku Ye Chen? Apa perlunya kamu bertanya namaku? Ye Chen bisa merasakan permusuhan dari Xiao Luman. Saat ini Xiao Luman dapat dikatakan sebagai seniman bela diri muda. Kekuatan Xiao Luman saat ini kira-kira sebanding dengan panggung tiga Marsial Realem. Jika Xiao Luman terus melatih tubuhnya dengan rajin, mungkin dalam beberapa dekade lagi Xiao Luman dapat memasuki jalur seorang kultifator. Jadi namamu Ye Chen? Kamu? Aku memperingatkan kamu untuk tidak dekat dengan Li Qingzu lagi. Kalau tidak aku akan memukulmu, Xiao Luman memperingatkan Ye Chen untuk tidak dekat dengan Li Qingzu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengatur hidupku. Ye Chen paling tidak suka melihat seseorang mengancamnya. Kamu juga cukup berani? Sebagai laki-laki, bagaimana jika kita membuktikan diri dengan bertarung? Xiao Luman segera menantang Ye Chen di depan umum. Xiao Luman, beraninya kamu mengancam temanku? Li Qingzu segera berdiri dan membela Ye Chen. Li Qingzu tentu tahu seberapa kuat Xiao Luman, jika mereka berdua berjuang sulit untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Melihat Li Qingzu melindungi Ye Chen, Xiao Luman semakin cemburu. Hehehe, Ye Chen, bagaimana seorang pria bersembunyi di belakang seorang wanita? Apakah kamu tidak malu? Xiao Luman mengejek Ye Chen. Siapa yang kamu katakan bersembunyi di belakang seorang wanita? Bagiku kamu masih sangat lemah untuk bisa bertarung denganku. Ye Chen berkata bahwa Xiao Luman masih sangat lemah. Jika dibandingkan dengan miliknya, perbedaannya memang sangat jauh, seperti surga dan bumi. Nadi di kepala Xiao Luman semua keluar. Sebagai juara bela diri, tidak ada yang berani mengatakan ini padanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani meremehkan dirinya secara terbuka. Beberapa siswa yang sedang makan memandang Ye Chen dan Xiao Luman. Karena Ye Chen sering membuat keributan di kantin, beberapa siswa mulai mengenali Ye Chen. Mereka semua berkumpul untuk melihat apa. Yang terjadi selanjutnya, banyak siswa perempuan berkumpul. Mereka ingin melihat idola Xiao Luman bertarung. Jika Anda benar-benar mengatakan bahwa saya lemah, mari kita buktikan siapa yang lebih besar di antara kita. Dengan Ye Chen ini tidak mungkin menghindari pertempuran. Baiklah, Ye Chen berdiri dari kursinya. Jika dia tidak memberikan pelajaran yang tepat, maka Xiao Luman pasti akan mencari masalah lagi. Kali ini Ye Chen akan membuat Xiao Luman tahu bahwa di dunia ini ada orang yang jauh lebih kuat darinya. Melihat mereka berdua akan bertarung, penonton memberikan ruang besar untuk Ye Chen dan Xiao Luman untuk bertarung. Ye Chen? Tunggu, Li Qingzu menghentikan Ye Chen dari pertempuran. Apa yang salah? Ye Chen bertanya mengapa Li Qingzu ingin menghentikan dirinya dari pertempuran dengan Xiao Luman. Ye Chen Xiao Luman adalah kepala klub seni bela diri. Aku khawatir kau akan kesulitan melawannya. Li Qingzu khawatir Ye Chen akan kalah dari Xiao Luman. Li Qingzu mengerti bahwa Ye Chen cukup pandai bertarung, tetapi Xiao Luman adalah ahli seni bela diri. Dia pasti memiliki gerakan mematikan untuk lawannya. Sudah terlambat untuk mundur sekarang? Hahaha, Xiao Luman tertawa arogan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengalahkannya dalam satu gerakan. Ye Chen berkata bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Luman dalam satu gerakan. Mendengar ini ada senyum menghina di wajah Xiao Luman. Mengalahkannya hanya dengan satu gerakan tidak mungkin. Kemungkinannya hanya 0%. Ye Chen berdiri 2 meter di depan Xiao Luman. Apakah kamu siap? Xiao Luman bertanya apakah Ye Chen siap bertarung. Kita bisa mulai kapan saja kamu mau? Aku akan memberimu 5 kali kesempatan untuk menyerangku. Dalam 5 kali aku berikan aku tidak akan menanggapi seranganmu. Ye Chen memberi Xiao Luman kesempatan 5 kali untuk menunjukkan kekuatan dia. Sudah, masalah ini tidak akan menarik jika diselesaikan hanya dalam satu langkah. Para siswa yang terlihat terkejut, Ye Chen sangat berani memberi Xiao Luman kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Pengagum Xiao Luman mencibir Ye Chen dengan sangat keras. Mereka berteriak untuk Xiao Luman mengalahkan orang ini dengan satu serangan. Xiao Luman sangat marah karena dia terus-menerus diremehkan oleh Ye Chen. Dia segera membuat pose menyerang. Xiao Luman membuat kuda-kuda. Tubuhnya sedikit diturunkan. Tangannya tergenggam erat. Di sampingnya, Ye Chen memasukkan tangannya ke saku celananya. Dia dengan santai menunggu Xiao Luman bergerak. Xiao Luman mengambil langkah ke depan. Dia mengayunkan kaki kanannya ke atas untuk ingin menendang kepala Ye Chen. Ketika kaki Xiao Luman hanya beberapa inci dari kepalanya, Ye Chen menarik tubuhnya kembali. Jika Ye Chen menyerang pada saat ini pasti Xiao Luman akan segera kehilangan. Selama serangan, Xiao Luman defensa sangat terbuka lebar. Satu langkah, Ye Chen menghitung gerakan Xiao Luman. Xiao Luman terkejut melihat bahwa Ye Chen dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Xiao Luman tidak membuang waktu. Dia melompat maju seperti harimau. Xiao Luman memegang tinjunya dengan sangat erat. Dia ingin memukul kepala Ye Chen. Ye Chen tidak berdaya melihat bagaimana Xiao Luman bertarung. Orang ini tidak memiliki pertahanan sama sekali ketika dia ingin menyerang. Ye Chen menghindar. Apa yang dipukul Xiao Luman hanyalah udara kosong. Karena tidak ada sepeda motor di depannya, Xiao Luman kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Hong, beberapa penonton yang melihat ini tertawa. Pengagum Xiao Luman memiliki wajah yang tidak menyenangkan. Ye Chen bertanya-tanya dengan kemampuan ini. bagaimana orang ini bisa menjadi ketua klub seni bela diri. Xiao Luman mencoba bangkit dari lantai. Wajah Xiao Luman hitam. Dia tidak tahu situasinya akan menjadi seperti ini. Banyak orang menertawakan diri sendiri ketika jatuh ke lantai. Berniat untuk mempermalukan Ye Chen. Ternyata dia sendiri merasa malu di depan umum. Itu adalah langkah kedua. Kamu masih memiliki tiga kali kesempatan. Ye Chen menghitung serangan Xiao Luman lagi. Xiao Luman tidak peduli lagi. Dia menyerang Ye Chen dengan sangat membabi buta. Ye Chen masih dengan mudah menghindari setiap serangan Xiao Luman. Xiao Luman menjadi marah karena Ye Chen terus menghindari serangan yang dia lakukan. Sebagai keluarga seni bela diri, Xiao Luman telah dilatih sangat erat oleh ayah dan kakeknya sejak kecil. Sekarang Xiao Luman mewarisi separuh teknik yang dimiliki ayah dan kakeknya. Karena itu Xiao Luman sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya. Hari ini Xiao Luman bertemu musuh yang cukup hebat, Ye Chen. Xiao Luman mengerahkan semua kemampuan yang ia miliki untuk menyerang Ye Chen. Aku akan menghitung itu sebagai langkah keempat. Ye Chen memberi Xiao Luman kelonggaran. Tubuh Xiao Luman sudah basah oleh keringat. Dia tidak pernah berjuang untuk berkeringat. Apakah panas di sini? Aku akan membuka jendela untukmu. Ye Chen punya niat baik. Dia berbalik untuk membuka pintu jendela. Melihat ini Xiao Luman tidak menyianyikan kesempatan. Dia segera bergegas untuk menyerang punggung Ye Chen. Xiao Luman melompat ke udara. Tendangan sepuluh bayangan. Xiao Luman menendang puluhan kali di udara. Kesempatanmu sudah habis. Saatnya untuk mengakhiri ini. Tanpa banyak gaya Ye Chen menendang Xiao Luman keluar dari jendela. Xiao Luman hanya merasakan punggungnya menekup karena tendangan Ye Chen. Dia diterbangkan puluhan meter dan berguling-guling di tanah dekat ladang. Melihat orang ini yang sedang melakukan kegiatan di lapangan terkejut. Tiba-tiba seseorang terbang dan berguling-guling di tanah. Para pengamat lebih terkejut melihat Ye Chen dengan sangat mudah menendang Xiao Luman keluar dari jendela. Apalagi sekarang Ye Chen masih memasukkan kedua tangan ke saku celananya. Ye Chen benar-benar mengalahkan Xiao Luman hanya dengan menggunakan kakinya. Xiao Luman yang ada di tanah tidak bisa bangun. Dia merasa tulang punggungnya sangat sakit. Ketua dari anggota klub seni bela diri yang mengikuti Xiao Luman melompat keluar dari jendela. Mereka mendekati Xiao Luman yang sedang berbaring di tanah. Ini diluar dugaan semua orang, Ye Chen benar-benar mengalahkan Xiao Luman hanya dengan satu langkah. Apakah kamu baik-baik saja, ketua? Beberapa anggota klub seni bela diri membantu Xiao Luman bangkit dari tanah. Xiao Luman tidak bisa bicara, saat ini dia menahan rasa sakit di punggungnya. Mari kita bawa ketua ke unit kesehatan sekolah. Salah satu anggota klub seni bela diri menyarankan membawa Xiao Luman ke unit kesehatan sekolah. Beberapa anggota klub seni bela diri mulai mengangkat Xiao Luman ke unit kesehatan sekolah. Beberapa anggota klub bela diri mengancam Ye Ye. Mulai sekarang orang terkuat di sekolah tidak lagi Xiao Luman, orang terkuat baru di sekolah adalah Ye Chen. Karena pertempuran telah berakhir, banyak orang yang mengidolakan Xiao Luman kecewa karena kalah. Ye Chen cukup senang melihat Xiao Luman mendapatkan pelajaran yang layak. Ye Chen, kamu baik-baik saja. Li Qingzu segera bergegas ke sisi Ye Chen, dia ingin memastikan bahwa Ye Chen baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, Ye Chen mengatakan pada Li Qingzu untuk tidak khawatir. Li Qingzu merasa lega mendengar bahwa Ye Chen baik-baik saja, ini adalah pertama kalinya Li Qingzu mengkhawatirkan siapapun, selain keluarganya sendiri. Uhuhu, Ye Chen kamu hebat sekali, Zhang Liao datang sambil membawa pesanan Ye Chen. Di tengah kerumunan Zhang Liao melihat Ye Ye bertarung melawan Xiao Luman. Zhang Liao tidak berpikir bahwa Ye Chen sangat pandai berkelahi. Bahkan Xiao Luman mencapai rasa malu. Itu normal, mari kita mulai makan. Ye Chen mengambil sepiring makanan dari Zhang Liao. Zhang Liao menyerahkan piring Li Qingzu, mereka bertiga mulai makan. Di sudut lain ada seorang gadis cantik yang melihat Ye Chen dengan mata berbintang, gadis itu sepertinya baru saja menemukan idola baru. Sosok gadis ini tingginya hanya sekitar 155 cm, dengan wajah yang sangat cantik, dan tubuh yang sangat ramping. Kedua rambut gadis itu diikat menjadi tuintail. Kelemahan terbesar gadis cantik ini adalah di dada yang sangat datar seperti landasan pacu pesawat terbang, ukurannya mungkin akap. Awalnya gadis ini mengidolakan Xiao Luman. Dia ingin Xiao Luman melatihnya untuk menjadi seniman bela diri yang hebat. Karena dia sering menonton film pertempuran kuno yang memamerkan seni bela diri, gadis ini sangat suka melihat orang-orang berkelahi dengan sangat keren. Xiao Luman pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika dia masih kecil, seni bela diri tidak cocok untuk dipelajari oleh gadis-gadis kecil seperti dia. Hari ini gadis cantik itu melihat seseorang yang lebih kuat dari Xiao Luman, dia ingin mencari waktu untuk berkenalan dengan Ye Chen. Mungkin orang ini ingin melatih dirinya untuk menjadi seniman bela diri yang hebat. Anggota klub seni bela diri membawa Xiao Luman ke unit kesehatan sekolah. Mereka membaringkan Xiao Luman di tempat tidur di unit kesehatan sekolah. Sial, ini sangat menyakitkan. Xiao Luman menggerutu kesakitan, dia merasa punggungnya masih sangat sakit. Ketua, apakah kita semua harus bergandengan tangan untuk melawan bocah itu? Anggota klub seni bela diri ingin membalas dendam pada Ye Chen. Apakah kamu pikir kamu bisa menang melawan orang-orang seperti itu? Bahkan orang itu hanya perlu satu langkah untuk mengalahkanku. Orang-orang ini bahkan tidak bisa mengalahkannya. Betapa bodohnya mereka ingin mengalahkan Ye Chen yang jauh lebih kuat dari dirinya. Mendengar anggota klub seni bela diri ini menundukkan kepala mereka, mereka memang bukan tandingan Ye Chen. Lupakan saja, paman legendarisku akan kembali setelah 20 tahun pelatihan. Aku akan meminta pamanku untuk memberi anak itu pelajaran yang tepat. Xiao Luman bermaksud meminta bantuan pamannya dalam mengatasi Ye Chen. Ayah dan kakek saya mengatakan bahwa dia telah pergi berlatih selama lebih dari 20 tahun. Dia dikatakan berlatih di sebuah sekte yang memiliki reputasi yang sangat tinggi. 20 tahun yang lalu paman Xiao Luman membantu sesepuh sekte untuk membalas kebaikan paman. Sesepuh membawa paman Xiao Luman kembali ke sekte untuk dilatih untuk menjadi seorang kultifator. Akhirnya setelah 20 tahun, paman mengirim surat. Dalam surat itu tertulis bahwa ia akan kembali ke keluarga selama beberapa hari. Ayah dan kakek saya selalu mengatakan bahwa pamannya adalah orang yang sangat mahir dalam seni bela diri. Setelah 20 tahun berlatih di sekte, keterampilan pamannya akan luar biasa. Sebenarnya Xiao Luman belum pernah melihat pamannya secara langsung. Dia hanya bisa melihat wajah pamanku di bingkai foto di ruang tamu. Xiao Luman tidak sabar untuk bertemu pamannya yang sekarang adalah seorang kultifator. Ia ingin melihat kebesaran seorang kultifator yang sering diceritakan oleh kakek dan ayahnya. Ye Chen tidak tahu bahwa Xiao Luman masih ingin menemukan masalah dengannya. Saat ini Ye Chen asyik makan makanan di piringnya. Setelah selesai makan, Li Qingzu tidak bisa tinggal lama di sini, dia masih harus belajar. Li Qingzu mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen. Zhang Liao sangat tertekan karena Li Qingzu tidak pernah menyebut namanya. Ayo kembali ke kelas, Ye Chen mengundang Zhang Liao kembali ke kelas. Aduh, saat dalam perjalanan kembali ke kelas, seorang gadis kecil tiba-tiba memukul Ye Chen dan jatuh ke lantai. Ye Chen melihat ke bawah, dia menemukan seorang gadis cantik-cantik duduk di lantai. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan rambutnya diikat menjadi tuintail. Meskipun dada gadis ini datar, masih bisa ditutupi oleh kecantikan yang dimilikinya. Melihat wajah gadis cantik ini, Ye Chen merasa dia telah melihat wajah yang mirip dengan gadis ini di suatu tempat. Kamu baik-baik saja, Ye Chen mengulurkan tangan untuk membantu gadis ini bangkit dari lantai. Gadis cantik itu menerima uluran tangan Ye Chen dan bangkit dari lantai. Terima kasih banyak, gadis cantik itu berterima kasih pada Ye Chen. Bukankah kamu Su Yu Yu kecil dari tahun pertama? Zhang Liao sepertinya mengenal gadis cantik ini. Anda tahu saya, tanya Su Yu Yu. Hahaha, tentu saja aku tahu betul tentangmu. Orang sering menyebutmu loli berdada rata. Zhang Liao yang suka bergosip tentu mengenal Su Yu Yu yang merupakan loli yang cantik. Siapa yang kau sebut loli berdada rata? Aku sudah 14 tahun, Su Yu Yu sangat kesal ketika dipanggil loli berdada datar oleh Zhang Liao. Karena marah Su Yu Yu menendang selangkangan Zhang Liao dengan cukup kuat. Aduh, Zhang Liao yang tertawa tiba-tiba merasakan sakit menyengat dari bagian bawah tubuhnya. Dia berlutut memegangi tubuh bagian bawahnya. Loli Su Yu Yu benar-benar berani menendang tubuh bagian bawahnya dengan sangat kuat. Ye Chen sedikit ngeri melihat Su Yu Yu menendang tubuh bagian bawah Zhang Liao dengan sangat kuat. Su Yu Yu mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen. Itu, aku melihatmu bertarung. Itu benar-benar keren. Bisakah aku belajar keterampilan seni bela diri darimu? Su Yu Yu segera mengatakan apa yang dia inginkan dari Ye Chen. Eh, mengapa kamu tiba-tiba ingin belajar seni bela diri dari saya? Tanya Ye Chen. Tentu saja, karena saya sangat suka seni bela diri. Ketika saya mengatakan seni bela diri, mata loli Su Yu Yu mulai bersinar. Seni bela diri sangat berbahaya untuk sedikit gadis seperti kamu. Kamu harus menunggu lebih dewasa sebelum berlatih seni bela diri, kata Ye Chen. Aku bukan anak kecil lagi, tahun ini aku berumur 14 tahun. Su Yu Yu lagi mengatakan bahwa dia bukan anak kecil. Ye Chen menghela nafas, jika kamu ingin menjadi dewasa kamu harus berusia paling tidak 16-17 tahun. Tunggu 2-3 tahun untuk kamu tumbuh, mungkin aku akan mempertimbangkan melatih kamu. Bukan karena Ye Chen tidak ingin melatih Su Yu Yu, masalah Ye Chen masih harus melatih Zhao Yan Yan, Liu Yue dan Su Meng Xin. Jika ditambahkan ke loli kecil ini, Ye Chen pasti akan lebih nyaman. Selain itu, gadis cantik ini bukan siapa-siapa bagi Ye Chen, karena apa yang Ye Chen mau latih. Ayo pergi, Ye Chen membantu Zhang Liao berdiri. Sepertinya pantat Zhang Liao masih terasa sakit. Loli kecil, tonton saja, suatu hari aku akan membalas tindakanmu hari ini. Sudahlah, dia masih gadis kecil, jangan terlalu mendalam, Ye Chen mengatakan pada Zhang Liao untuk tidak terlalu serius ketika berhadapan dengan gadis kecil. Tunggu, aku mohon, ajari aku seni bela diri, Su Yu Yu tidak mau menyerah. Sambil memegang tangan Ye Chen, dia merengek meminta Ye Chen untuk mengajar seni bela diri. Gadis kecil cepat lepaskan, aku harus kembali ke kelas, Ye Chen berusaha melepaskan diri dari gadis kecil ini. Su Yu Yu tidak ingin melepaskan Ye Chen, dia memeluk lengan Ye Chen dengan sangat erat. Melihat ini Ye Chen tidak berdaya, Ye Chen mengabaikan Su Yu Yu dan pergi ke ruang kelas. Su Yu Yu masih menempel erat di lengan Ye Chen, dia mengikuti Ye Chen sampai ke kelas. Zhang Liao tertawa melihat Ye Chen dibungkus rapat oleh Su Yu Yu. Berapa lama kamu akan memelukku? Cepat kembali ke kelasmu, ketika dia tiba di pintu masuk kelas J, Ye Chen menyuruh gadis kecil itu Su Yu Yu untuk membebaskan dirinya. Tidak, sampai kamu berjanji untuk melatihku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Yu Yu masih teguh dalam sikapnya, dia tidak akan membiarkan Ye Chen pergi sampai Ye Chen akan mengajarkan seni bela dirinya. Apapun yang kamu katakan, Ye Chen memasuki ruang kelas, dia segera pergi ke sisi Zhao Yanyan. Zhao Yanyan melihat kedatangan Ye Chen, hal aneh tentang lengan Ye Chen adalah seorang gadis kecil yang cantik yang memegang lengan Ye Chen dengan sangat erat. Ye Chen siapa gadis ini? Zhao Yanyan ingin tahu gadis yang memegang lengan Ye Chen dengan sangat erat. Aku tidak tahu, Yanyan bantu aku menyingkirkan gadis ini, Ye Chen meminta bantuan Zhao Yanyan untuk menyingkirkan gadis ini. Ye Chen mencoba mendorong Su Yu Yu menjauh, ini benar-benar terlihat lucu. Gadis kecil, siapa namamu? Zhao Yanyan menanyakan nama gadis ini. Aku bukan gadis kecil, aku berumur 14 tahun, aku sekarang di tahun pertamaku. Su Yu Yu menyangkal kata-kata Zhao Yanyan bahwa dia adalah seorang gadis kecil. Oke, aku mengerti, lalu Su Yu Yu apa yang kamu inginkan dari Ye Chen? Zhao Yanyan segera menanyakan masalah utama. Su Yu Yu, saya ingin dia mengajari saya seni bela diri. Su Yu Yu, Ye Chen adalah orang yang sibuk, bagaimana jika aku hanya mengajarkanmu seni bela diri? Berbeda dari Zhao Yanyan milik Ye Chen, sebaliknya ingin mengajar seni bela diri Su Yu Yu. Apakah itu benar? Su Yu Yu segera melepaskan lengan Ye Chen, dia berbalik ke sisi Zhao Yanyan. Adik yang cantik, apakah benar kamu memiliki teknik seni bela diri? Su Yu Yu segera bertanya pada Zhao Yanyan. Tentu saja, aku mendapat beberapa keterampilanku dari Ye Chen. Zhao Yanyan tersenyum pada Su Yu Yu. Yay, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tuan. Su Yu Yu memberi hormat kepada Zhao Yanyan. Bangun cepat, sekarang kamu kembali ke kelasmu. Lalu setelah sekolah temui aku di gerbang sekolah, Zhao Yanyan memerintahkan Su Yu Yu. Ya, Tuan, aku mengerti. Ye Chen tidak tahu Zhao Yanyanya bisa membuat Su Yu Yu menjadi sangat patuh. Yan Yan apakah kamu yakin ingin mengajar gadis itu menjadi seorang kultifator? Ye Chen bertanya pada Zhao Yanyan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya akan mengajari gadis itu teknik bertarung kecil, kata Zhao Yanyan. Jadi kamu membohongi gadis kecil itu, Ye Chen tidak berpikir Zhao Yanyan sangat pandai berbohong kepada Su Yu Yu. Siapa yang berbohong? Saya tidak pernah mengatakan saya akan mengajar Su Yu Yu menjadi seorang kultifator. Saya hanya mengatakan saya akan mengajar Su Yu Yu seni bela diri. Itu adalah dua arti kata yang berbeda. Zhao Yanyan menjelaskan arti dari kata-katanya kepada Ye Chen. Yah, apapun yang kamu katakan, yang penting adalah gadis itu tidak lagi mengganggu ku, sekarang Ye Chen bisa tidur nyenyak. Ya ampun, kenapa kamu begitu malas? Zhao Yanyan tidak berdaya ketika melihat Ye Chen kembali tidur. Ye Chen tertidur, dia belum mendengar kata-kata Zhao Yanyan sekarang. Waktu terus berjalan, ketika Ye Chen bangun sudah larut, sudah waktunya untuk pulang dari sekolah, akhirnya saatnya pulang, Ye Chen tidak sabar untuk pulang. Suamiku, bukankah saudara perempuan Ruksi menyuruhmu pergi ke kamarnya? Zhao Yanyan mengingatkan Ye Chen untuk pergi ke kamar guru Lin Ruksi. Yah, aku tahu, sepertinya aku akan mendapat ceramah dari guru Lin. Ye Chen tidak berdaya jika dia harus mendengar ocehan Lin Ruksi. Gigling, Zhao Yanyan mencicit tawa. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah. Ye Chen pergi ke kantor guru Lin Ruksi, jalan sekolah sangat sepi, sepertinya semua siswa telah pergi lebih awal. Beberapa saat kemudian Ye Chen tiba di depan kamar guru Lin Ruksi. Ketika Ye Chen hendak membuka pintu, dari dalam dia mendengar erangan guru Lin Ruksi. Terima kasih telah menonton!